SESON 217, MENGISI KELUAR DARI BLOKADE Kamu bukan lagi peripil. Di Istana Dewa Brahma, aku tidak membunuhmu. Aku sudah membalas kebaikanmu sejak dulu. Jika Anda menghalangi jalan saya sekarang, menghentikan saya dari menyelamatkan sekte lama saya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ekspresi Long Chen tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Peripil saat ini bukan lagi peripil yang dia kenal. Dia sekarang adalah murid Dewa yang sepenuhnya setia. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Peripil melambaikan tangan. Diagram Surgawi Brahma memenuhi langit, dan ekspresi Long Chen berubah. Peripil sekarang adalah putri Dewa dan memiliki jejak kekuatan Dewanya. Menggunakan kekuatan itu untuk mengaktifkan diagram Surgawi Brahma memungkinkannya untuk melepaskan potensi penuhnya. Diagram Surgawi Brahma sebenarnya menelan seluruh ruang ini ke dalamnya. Setelah tersedot, bahkan jika Long Chen bisa melarikan diri, itu akan membutuhkan banyak waktu dan energi. Ruang mulai runtuh saat dilemparkan ke dalam diagram. Long Chen berulang kali menghindar. Dentingan. Tiba-tiba, suara ringan terdengar. Sitar kuno raksasa muncul, menciptakan ruang tanpa diagram Surgawi Brahma. Sitar penekan laut tujuh benang. Sosok elegan muncul berdiri di atas Sitar. Itu adalah peri Sitar, Ziyan. Long Chen, pergi. Serahkan dia padaku. Ziyan mengirim pesan ke Long Chen. Dia tidak menyangka Ziyan muncul sekarang. Dia tidak tahu apakah dia baru saja tiba atau apakah dia sudah di sini sepanjang waktu, tetapi dia tidak punya waktu untuk bertanya. Terima kasih banyak. Long Chen menembak. Dia ingin pergi ke Sekte Suantian Dao secepat mungkin. Jika tebakannya benar, Sekte Suantian Dao saat ini sedang menghadapi serangan. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Ekspresi pil feri berubah. Diagram Surgawi Brahma sekali lagi mulai bergetar dan menyebar ke seluruh langit. Ziyan juga bergerak, membentuk segel tangan. Empat suara terdengar dari Sitar raksasa, menghentikan diagram Surgawi Brahma agar tidak menyebar lebih jauh. Setiap suara lebih keras dari yang terakhir, dan di dalamnya, suara surga runtuh dan lautan yang ganas bisa terdengar. Peri Sitar, apa yang kamu lakukan? Anda ingin menjadi musuh dengan pil fali? Tanya peri pil. Tanda api mulai melonjak di matanya, dan fluktuasi menutupi tubuhnya. Panas terik mulai memutar ruang di sekitarnya. Saya tidak punya niat untuk menjadi musuh dengan siapapun. Tetapi jika seseorang ingin menjadi musuh longchen, saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, kata Ziyan dengan tenang. Kedua peri ini sama-sama cantik tiada taraf. Satu memiliki diagram Surgawi Brahma pil fali, sementara yang satu memiliki seven string sisu pressing sider dari istana Surgawi musik ilusi. Mereka berdua sekarang saling berhadapan karena seorang pria. Penghancuran naga ganda. Tepat pada saat ini, dua naga raksasa meledak seperti matahari. Para ahli yang memblokir longchen dilahap oleh gelombang cahaya Surgawi. Dalam domain petir dan api, tujuh ahli tidak punya waktu untuk menghindar karena mereka terlalu dekat. Bahkan dengan item define mereka melindungi mereka, mereka dibakar. Para ahli lain yang terperangkap dalam jangkauannya dengan sedih batuk darah, menatap kaget. Jika mereka dipukul langsung, mereka akan mati. Serangan longchen ini mengerikan bagi para ahli ini. Meskipun orang-orang sebelumnya pernah melihatnya menggunakan penghancuran naga ganda, kekuatannya tidak sebanyak sekarang. Itu karena sekarang, Lei Long dan Huo Long telah menyerap air liur naga transformasi puncak Dao dalam jumlah besar. Mereka dapat menggunakan kekuatan mereka dengan lebih baik dan bekerja sama dengan longchen, meningkatkan kekuatan penghancuran naga ganda. Lebih jauh lagi, mereka terus tumbuh sampai pada titik di mana orang-orang yang telah melihat mereka tidak akan lagi mengenali kekuatan mereka. Langit dan bumi runtuh di hadapan kekuatan apokaliptik ini. Petir dan api terus berkedip, sementara longchen sudah menghilang. Dongfang Yuyang, Xi Lingfeng, Xi Men Tianxiong, dan para ahli lainnya bahkan tidak melihat bagaimana longchen pergi. Apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan? Xi Yan menatap peripil. Kau telah merusak urusan pentingku. Peripil memelototi Xi Yan, api berkedip di matanya. Longchen sebelumnya memiliki kesempatan untuk membunuhmu, tetapi dia tidak melakukannya. Apakah Anda benar-benar harus membunuhnya? Dia menghujat dewa. Dia adalah pendosa pilfali. Dosa-dosanya hanya bisa dihapus dengan darah dan jiwanya, kata peripil dengan dingin. Apakah kamu benar-benar tidak merasakan emosi sedikitpun padanya lagi? Mata Xi Yan terkunci erat ke pilferi. Ekspresi pilferi tiba-tiba berubah. Dia tampak tersesat seolah-olah mencoba mengingat sesuatu. Tapi kemudian setelah perjuangan sedikitpun, wajahnya kembali ke es yang lama. Xi Yan, aku akan mengingat hutang istana abadi musik ilusi ini kepadaku. Aku akan mendapatkan penjelasan dari mereka. Peripil bergabung ke dalam diagram surga Wibrahma. Kilatan cahaya datang darinya, dan menghilang bersamanya. Xi Yan menghela nafas. The seven strings is suppressing zither menyusut sampai menyatu ke dalam tubuhnya. Peri kecapi, kamu tahu bahwa Longchen berkolusi dengan ras iblis asli untuk menggulingkan benua surga bela diri. Mengapa Anda membantunya? Bukankah istana abadi musik ilusi seharusnya menjadi pelindung benua? Tanya salah satu ahli. Apakah Longchen ingin membalikan benua atau tidak? Tidak tergantung pada apa yang keluar dari mulut orang. Gosip hanyalah alat yang digunakan untuk menipu orang bodoh. Saya tidak berpikir bahwa para jenius surgawi seperti Anda juga akan tertipu olehnya. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk bertindak bodoh? Jika Anda sebodoh itu, saya khawatir tentang kecerdasan Anda. Jika tidak, sepertinya hatimu cukup jahat. Ziyan tidak memberi orang itu kesempatan untuk membalas. Dia menghilang. Longchen telah melarikan diri, dan peripil serta perisitar telah pergi. Para ahli yang hadir tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ini telah menjadi tantangan antara Yue Zifeng dan Jian Wuchen. Bagaimana itu sekarang tampaknya menjadi umpan untuk karakter utama, Longchen. Para ahli yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran bukanlah orang bodoh. Ini jelas merupakan taktik yang melibatkan Longchen. Dongfang Yu Yang, Si Ling Feng, dan yang lainnya jelas ingin membuatnya tetap tinggal. Adapun mengapa, mereka tidak mengetahuinya. Peri Rusuang, Yue Zifeng adalah kaki tangan Longchen. Saya akan meminta Anda untuk menyerahkannya. Petik 2 Beitang Rusuang dan Namong Zuyue juga bersiap untuk pergi karena mereka tahu bahwa masalah hari ini adalah jebakan. Mereka harus melapor kepada keluarga mereka karena semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Tapi saat mereka pergi, Si Ling Feng menghalangi jalan Beitang Rusuang. Enyah. Beitang Rusuang akhirnya marah. Sekarang dia tahu apa itu ketidakberdayaan yang sebenarnya. Itu sangat tidak tahu malu untuk menghukum seseorang karena bersalah hanya dengan membuka mulut mereka. Dengan mengatakan seseorang adalah iblis, maka mereka adalah iblis. Sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Longchen tentang betapa tidak berdayanya tidak memiliki dukungan yang kuat. Beitang Rusuang tidak pernah salah dituduh apapun dalam hidupnya, dia juga tidak pernah diganggu. Dia selalu menertawakan temperamen buruk Longchen dan betapa mudahnya dia diprovokasi untuk berkelahi. Itu bukanlah perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli Transcendent. Tapi sekarang, dia juga tidak peduli dengan hal-hal itu. Apa katamu? Tanya Si Ling Feng dengan marah. Beitang Rusuang secepat kilat. Busur di punggungnya langsung muncul di tangannya, dan dunia tiba-tiba menjadi gelap, dengan busurnya menjadi bulan purnama di malam hari. Sinar cahaya melesat keluar, menembus bahu Si Ling Feng. Dia dikirim terbang. Setelah sinar cahaya itu, dunia kembali ke keadaan semula. Namun, perubahan mendadak di dunia itu sangat mengguncang hati orang-orang. Si Ling Feng, bahkan jika kamu telah sepenuhnya mewarisi teknik Si Chang Sheng, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara denganku seperti ini, apalagi dalam keadaanmu saat ini. Jika Anda tidak menyadari betapa banyak belas kasihan yang telah saya tunjukkan kepada Anda, maka saya akan memastikan bahwa Anda menghilang dari dunia ini sekarang juga. Beitang Rusuang memegang busurnya, niat membunuh di wajahnya. Beitang Rusuang yang marah sangat menakutkan. Setelah berbicara dan tertawa dengan Long Chen, bahkan sering diejek olehnya, tampaknya kesan orang-orang terhadapnya telah berubah. Mereka telah lupa bahwa dia adalah seorang jenius tertinggi di antara para jenius tertinggi. Si Ling Feng melihat ke bawah dan melihat lubang seukuran kepalan tangan di bahunya. Ada juga retakan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya hampir runtuh, dan sekarang ada jejak teror di wajahnya. Dia tidak menyangka Beitang Rusuang memiliki kekuatan untuk menembaknya sekali. Serangan tadi terlalu cepat. Dia bahkan belum melihat jurus apa yang digunakan Beitang Rusuang. Dia langsung melepaskan pukulan kekuatan penuh, serangan yang bertentangan dengan logika umum dunia kultivasi. Fondasi dari keluarga yang kekal benar-benar tak terduga. Sebelumnya, Si Ling Feng telah memprovokasi Namong Zuyue, tetapi sebagai orang yang rendah hati dan ramah, Namong Zuyue baru saja menepisnya dengan senyuman. Pada saat itu, arogansi Si Ling Feng telah tumbuh, berpikir bahwa bahkan para jenius keluarga abadi hanya berada di level ini. Itu hanyalah bukti dari kepala batu Si Ling Feng. Dengan menghalangi Beitang Rusuang dan menuntutnya, bukankah dia menamparkan wajahnya? Yue Zifeng adalah teman Long Chen, dan Long Chen adalah temanku. Jika seseorang menginginkannya, maka datanglah. Sepertinya sudah lama sejak aku membunuh siapapun. Beberapa orang menjadi buta dan berpikir bahwa mereka dapat menggertak saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Beitang Rusuang, adalah sasaran empuk? Referensinya pada orang buta membuat orang melirik Si Ling Feng. Iya, dia benar-benar buta di satu mata. Peri Rusuang, Yue Zifeng adalah Dong Fang Yu yang ragu-ragu tetapi masih membuka mulutnya. Berhenti dengan omong kosong itu. Long Chen telah mempercayakan Yue Zifeng kepadaku. Aku, Beitang Rusuang, akan menjamin keselamatannya bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku ini. Jika ada yang ingin menyakitinya, maka datanglah mencobanya. Mari kita lihat siapa yang berani memblokir saya hari ini. Beitang Rusuang langsung menyela Dong Fang Yu yang. Setelah dia melambaikan tangannya, murid keluarga Beitang membawa Yue Zifeng yang tidak sadarkan diri dan perlahan pergi bersamanya. Bab 2162 semuanya digantung oleh benang. Beitang Rusuang telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan dalam kemarahannya, hampir membunuh Si Ling Feng dalam satu pukulan. Dong Fang Yu yang tampaknya memiliki keinginan untuk menghentikannya, tetapi Beitang Rusuang tegas, dan Namung Zhu Yue berdiri bersamanya, mengisyaratkan posisinya sendiri. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan Beitang Rusuang pergi. Begitu dia menghilang, Si Ling Feng melihat lukanya dan mengatupkan giginya. Wanita sialan, tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesali ini. Yue Zifeng yang tidak sadar telah dibawa pergi oleh Beitang Rusuang. Pertempuran telah berakhir. Meskipun Yue Zifeng telah dipaksa ke tepi jurang pada akhirnya, itu tidak mempengaruhi posisinya di hati orang-orang. Dia telah diklasifikasikan oleh para jenius tertinggi sebagai ahli puncak. Bahwa Jian Wuchen akhirnya dikendalikan oleh pembantai hantu setan pedang yang telah menggunakan gerakan pembunuhan tiada taraf, hanya untuk dibunuh oleh Yue Zifeng. Gaya bertarung Yue Zifeng telah menunjukkan kepada mereka kebanggaan seorang pembudidaya pedang sejati. Dibandingkan dengan Jian Wuchen yang liar, Yue Zifeng lebih cocok dengan kesan pribadi mereka tentang seorang pembudidaya pedang. Mungkin di dunia ini, hanya gerbang pedang surgawi yang bisa membangkitkan kejeniusan pedang dao yang begitu bangga. Gerbang pedang surgawi selamanya akan menjadi tanah suci bagi para pembudidaya pedang. Perlahan, orang-orang di sekitar ujung lembah surga tersebar. Namun, beberapa tetap di belakang untuk memeriksa dengan cermat bekas luka baru yang tersisa di tempat ini, mencoba memahami wasiat yang tersisa dari pertempuran. Ada beberapa pertanyaan di benak orang-orang. Jika Aola pembunuh darah ingin membunuh Yue Zifeng, mengapa bukan putri dewa mereka, Dong Mingyu, yang menyerang? Dalam situasi itu, tidak mungkin Long Chen bisa menyelamatkan Yue Zifeng. Hal lainnya adalah, mengapa Long Chen dan Mo Nian bergegas pergi? Juga, orang-orang berasumsi bahwa mereka pergi bersama, tetapi kemudian mereka jelas pergi ke arah yang berbeda. Setelah menggunakan penghancuran naga ganda untuk keluar dari blokade para jenius dari era kuno, Long Chen telah memperoleh kesempatan untuk menggunakan Celestial Lightning Body Bling untuk melarikan diri. Namun, fakta bahwa dia bisa meledakan mereka dan membunuh beberapa tidak membuatnya bahagia. Dia tahu bahwa mereka yang telah memblokirnya bukanlah yang terkuat dari para jenius itu. Alasan mereka mampu mendominasi satu generasi adalah karena mereka tidak memiliki lawan yang kuat. Dibandingkan dengan Dong Fang Yu Yang, Si Men Tian Xiong, dan sejenisnya, mereka memiliki fondasi, kekuatan tempur, dan kecerdasan yang lebih rendah. Meskipun begitu, penghancuran naga ganda Long Chen tidak mampu membunuh mereka semua meskipun dia tidak menahan diri. Dia telah memanggil lautan cahaya sebelum melepaskan serangan ini untuk menggunakan Celestial Lightning Body Bling untuk melarikan diri. Terbang menjauh, dia menemukan bahwa setelah melewati jarak tertentu, sebuah tablet giok di pinggangnya mulai berkedip dengan cepat. Itu adalah sistem alarm Si Achen. Itu, mereka benar-benar mengatur segalanya. Wilayah di sekitar ujung lembah surga ditutupi dengan semacam kekuatan. Long Chen melihat tablet batu giok. Ada dua wilayah berbeda yang berkedip, dan mereka masing-masing mewakili ras Suantian Dao Sek dan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Wilayah itu memiliki formasi yang dibentuk secara pribadi oleh Si Achen. Ketika alarm dipicu, Long Chen seharusnya segera diperingatkan. Dia tidak menyangka musuh-musuhnya bahkan memperhitungkan ini ke dalam rencana mereka. Long Chen terbang ke kota dan melihat banyak orang mengelilinginya. Ekspresinya tenggelam karena orang-orang itu tidak membela formasi transportasi. Formasi transportasi telah dihancurkan oleh seseorang, dan mereka sedang memperbaikinya. Kalian semua tunggu saja aku. Long Chen mengatupkan giginya, niat membunuh keluar darinya. Sayap petirnya mengepak, dan dia langsung terbang ke Sekte Suantian Dao. Di dalam Sekte Suantian Dao, gerbang gunung utama telah dihancurkan. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari jalur rusak menyerang, dan sungai darah mengalir saat mereka melawan murid-murid Sekte Dao Suantian. Kakak magang senior siyu, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Teriak salah satu murid, dia berlumuran darah. Dia baru saja membunuh salah satu ahli korup, tetapi sebagai gantinya, lengannya telah dipotong. Hua Siu, Wang Zen, Sumo, Mu King Suan, dan ahli top lainnya dari Sekte Suantian Dao bertarung melawan salah satu lawan. Lawan itu adalah Si Eluo. Si Eluo telah memanggil manifestasinya dan memimpin para ahli jalur korup dalam serangan mereka. Bahkan jika kamu tidak bisa, kamu harus bertahan. Master Suan dan Patriarch telah diikat. Bahkan jika kita harus mati, kita tidak bisa membiarkan mereka maju. Teriak Hua Siu. Di langit yang jauh, Menara Suantian berbenturan dengan Menara Tulang Raksasa. Kedua menara dihubungkan oleh cahaya surgawi yang berlawanan. Kekuatan dari dua menara menyebabkan dunia tiba-tiba redup dan cerah secara acak. Kekuatan menakutkan mereka mencekik. Li Tian Suan dan Patriarch keduanya berdiri di atas Menara Suantian, telapak tangan mereka saling menekan untuk mengendalikannya. Kedua ekspresi mereka sangat serius. Di atas Menara Tulang yang mereka hadapi adalah Tian Shishi. Siapa yang mengira bahwa Sekte yang rusak benar-benar memiliki fondasi seperti itu? Anda benar-benar mampu menahan serangan Menara Kuno Dewa Rusak. Betapa tidak terduga. Li Tian Suan memandang Tian Shishi. Seranganmu kali ini jauh lebih tak terduga. Saya benar-benar tidak tahu alasan mengapa Anda harus menyerang tepat sebelum aliran Kim Letus. Apakah mengambil kerugian sendiri sepadan? Petik 2. Li Tian Suan benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Ini datang terlalu tiba-tiba, tanpa peringatan sama sekali. Apa yang terjadi pada awalnya adalah bahwa beberapa monster tua dari jalur korup datang untuk menyerang, sehingga Sang Patriark secara langsung mengaktifkan Menara Suantian untuk menghancurkan mereka. Namun, begitu dia menggunakan Menara Suantian untuk menyerang, si Etian Zee yang tersembunyi tiba-tiba menyerang. Dia mengeluarkan harta tak ternilai dari jalur korup, Menara Kuno Dewa Rusak. Legenda mengatakan bahwa itu adalah sisa dari Dewa Korup generasi pertama dan dicampur dengan esensi jiwanya, memberinya kekuatan tanpa akhir. Pada saat itu, Li Tian Suan segera merasakan bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Pada saat Menara Suantian diikat, musuh yang kuat muncul di sekitar Sekte Suantian Dao. Beberapa master formasi ahli segera menyerang, menghancurkan beberapa node formasi, mengurangi kekuatan formasi pelindung dan memotong saluran spasial apapun. Ini adalah serangan diam-diam yang telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Dengan bantuan pengkhianat tertentu dalam Sekte, formasi besar dilumpuhkan. Yang terburuk adalah Menara Suantian diikat. Jika tidak, itu bisa digunakan sebagai inti dari formasi besar. Namun sekarang, tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan banyak fungsi, termasuk formasi transportasi ke dunia roh. Transportasi seperti itu membutuhkan inti yang kuat, dan Menara Suantian adalah inti itu. Hati Li Tian Suan terasa dingin. Tampaknya beberapa ahli tingkat tinggi di Sekte Suantian Dao telah dibeli oleh orang lain atau jiwa mereka dikendalikan. Beberapa rahasia Sekte Suantian Dao telah terungkap. Tian Shizi tersenyum. Tidak ada yang tidak terduga tentang itu. Sekte Suantian Dao telah menyebabkan beberapa kerusakan pada jalur rusak, jadi menghancurkan Anda akan membuat kami merasa lebih baik. Adapun Anda, Li Tian Suan, Anda sendiri tidak sekuat itu, tetapi Anda adalah salah satu pemimpin aliansi Surga Beladiri. Menghilangkan Anda itu perlu. Ada juga Long Chen yang tumbuh di Sekte Suantian Dao Anda. Dia telah membunuh banyak ahli dari jalur korupsi, dan dia pasti tidak akan senang ketika kita menghancurkan rumahnya. Anda tidak perlu berharap ada orang yang datang untuk menyelamatkan Anda. Kekuatan besar lainnya dari benua Surga Beladiri juga menghadapi serangan, termasuk Sekte Pertempuran Pemisah Surga. Meskipun tempat lain hanya tipuan, itu cukup untuk melumpuhkan aliansi Surga Beladiri. Pada saat mereka menyadari, Sekte Suantian Dao tidak akan ada lagi. Adapun Long Chen, Peripil saat ini menanganinya, dan ada juga jenius tertinggi lainnya yang menginginkan hidupnya. Siapa yang tahu apakah dia akan bertahan hidup setelah hari ini? Ledakan, ledakan. Dua formasi lagi rusak di dalam Sekte, menciptakan dua celah di pertahanan mereka. Sekelompok besar pakar korup tertawa terbahak-bahak dan menyerbu masuk. Li Tian Suan menarik napas dalam-dalam. Sebuah pilar cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari Sekte Suantian Dao, menerangi Menara Suantian. Huff, bahkan jika kamu menyalakan keberuntungan karmamu, itu tidak berguna. Menara kuno Dewa Korup telah mulai mengumpulkan keberuntungan karma sejak Dewa Korup generasi pertama. Itu bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh Sekte Suantian Dao. Hanya dengan patuh menunggu untuk ditangkap. Tian Sizi mencibir dan segel tangannya berubah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di atas Menara Tulang, berkeliaran seperti hantu. Udara jahat melonjak, dan tidak peduli seberapa cemerlang Menara Suantian bersinar, itu tidak dapat menekan Menara Kuno Dewa Rusak. Ini buruk. Ekspresi Li Tian Suan akhirnya berubah. Tanpa bisa menarik kembali Menara Suantian, tidak ada cara untuk mengaktifkan formasi inti. Ini adalah kesalahanku. Aku jatuh untuk itu. Sang Patriark merasa malu. Ketika pertempuran pertama kali dimulai, Li Tian Suan berada di pengasingan. Itu adalah Patriark yang secara langsung menggunakan Menara Suantian untuk menyerang, jatuh kejebakan musuh. Bahkan aku mungkin telah jatuh untuk itu. Tidak ada yang tahu bagaimana reaksi seseorang. Saya juga tidak akan membiarkan murid-murid kita terbunuh, kata Li Tian Suan. Pada saat itu, puluhan ahli Netter Pasej tiba-tiba muncul. Jika mereka tidak menggunakan Menara Suantian untuk menghapus mereka, akan ada banyak korban di antara para murid. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kami hanya bisa menunggu. Kami tidak akan bisa bertahan sampai bala bantuan Marsial Heaven Alliance tiba. Tidak, aku sedang menunggu Long Chen. Long Chen, apakah tidak ada putri surgawi yang menunda dia? Akan cukup sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Saya percaya Long Chen pasti akan punya jalan. Li Tian Suan percaya diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengistirahatkan harapannya pada Long Chen. Saat dia menyadari bahwa Long Chen adalah penentang surga, nasib Li Tian Suan telah terikat bersama dengan Long Chen. Itu telah dan masih merupakan pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Hahaha, melihat cahaya itu datang dari Sekte Suantian Dao, si Eluo menyerbu ke depan, melangkahi mayat murid-murid Sekte Suantian Dao. Begitu aku menghancurkan kolam surgawimu, dunia ini tidak akan lagi memiliki Sekte Dao Suantian. Tidak, berhenti. Aku akan membunuhmu. Hua Siyu, Mu Qing Suan, Wang Zen, Sumo, dan semua ahli dari Sekte Suantian Dao menjadi gila. Ini adalah rumah mereka. Sekte Suantian Dao sudah berakhir. Si Eluo melemparkan tombak berwarna darahnya tanpa ampun ke inti cahaya. Saat para murid putus asa, tombak itu berhenti. Itu ditangkap dengan kuat oleh tangan. Bab 2163 Menara Kuno Dewa Rusak. Sosok berjubah hitam muncul seperti iblis dari neraka. Wajahnya awalnya tampan, tapi sekarang tampak sangat gelap. Magang senior saudara Long Chen. Melihat sosok seperti iblis itu, murid Sekte Suantian Dao yang tak terhitung jumlahnya bersorak melalui air mata mereka. Dengan kehadiran Long Chen, Sekte Suantian Dao bisa diselamatkan. Hua Siyu, Mu Qing Suan, dan yang lainnya juga bersorak. Kedatangan Long Chen mengisi mereka dengan energi. Panjang, Long Chen, rambut Si Eluo berdiri. Dia menggigil, hawa dingin tiba-tiba menguasainya. Kamu benar, ini waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Suara Long Chen dimuntahkan dari celah di antara giginya. Dia membanting tombak Si Eluo ke arahnya, menyebabkan Si Eluo batuk seteguk darah. Si Eluo terkejut dan ngeri. Dia bukan lagi dirinya yang dulu. Sejak Tian Shizi keluar, dia hanya bisa melayani sebagai pelayannya. Meskipun kemudian Tian Shizi memberinya beberapa petunjuk, membiarkan kekuatannya melambung, dia telah kalah berkali-kali dari Long Chen, dan hatinya penuh teror ke arahnya. Sekarang Long Chen muncul seperti iblis, Si Eluo bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Dia langsung berbalik dan melarikan diri. Si Eluo belum pergi jauh ketika Long Chen melemparkan tombak petir ke arahnya seperti bintang jatuh. Tombak menembus tubuhnya, dan kekuatan besar di belakangnya membuat tubuhnya meledak. Sama seperti itu, Si Eluo terbunuh. Tombak itu terus terbang melewatinya, terbang hingga mengenai salah satu ahli jalur korup yang melawan Hua Xiu. Pakar itu buru-buru memblokir, tetapi benda sucinya meledak saat bersentuhan dengan tombak, dan tubuh fisiknya terkoyak. Hanya Yuan spiritnya yang terbang keluar, tetapi dengan cepat ditebas oleh pedang Hua Xiu. Long Chen seperti badai, membunuh para ahli top dari jalur korup yang hadir satu persatu dengan Evil Moon. Tidak satu pun dari mereka yang mampu memblokir satu serangan dari Long Chen. Dalam sekejap, sembilan belas ahli top jalur korup terbunuh. Tidak masalah apakah itu Empyrean yang terbangun atau Monster Nether Passage Tua, mereka semua terbunuh dalam satu pukulan. Keseimbangan medan perang langsung bergeser ke pihak mereka. Semangat Sekte Suantian Dao melonjak berkat kedatangan Long Chen, dan para murid melancarkan serangan balik yang sengit. Tian Shizi, karena kamu sangat ingin mati, aku akan membunuhmu di sini. Long Chen menyerbu melalui medan perang, menuju Tian Shizi. Dia melolong marah, gila karena marah. Membagi surga delapan. Tian Shizi mendengus dan meninju Evil Moon. Ledakan kuat meletus, melepaskan gelombang cahaya surgawi. Lengan Long Chen bergetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Tian Shizi mengenakan sarung tangan tembus pandang. Tanpa melihat lebih dekat, mereka tidak terlalu mencolok. Long Chen samar-samar melihat tanda surgawi pada mereka. Aura kuno dan jahat datang dari mereka. Sarung tangan itu adalah harta tak ternilai Tian Shizi, sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Korup Generasi Kedua. Dewa Korup Generasi Kedua telah menjadi pembudi daya tubuh. Dia tidak menggunakan senjata apapun. Hanya dengan tangannya, dia bisa merobek langit dan menghancurkan senjata surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Kulit tangannya telah tertinggal ketika dia naik, dan Tian Shizi telah mengambil kendali atas mereka. Sejak dia membuat sepasang sarung tangan ini dengan mereka, dia belum pernah bertemu orang yang mampu memblokir tinjunya. Namun, serangan Long Chen telah menyebabkan darahnya berputar di dalam dirinya. Ada juga rasa sakit yang tajam yang datang dari tangannya. Sekarang dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Long Chen. Gemuruh terdengar. Menara Kuno Dewa Rusak bergidik karena pada saat ini, Li Tian Xuan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan Menara Suantian. Ekspresi Tian Shizi berubah. Karena gangguan itu, kendalinya atas Menara Kuno Dewa Rusak telah jatuh. Pada saat ini, serangan kedua Long Chen tiba. Ledakan. Tian Shizi sekali lagi memblokir Long Chen, dan sebagai hasilnya, Menara Kuno Dewa Rusak bergidik hebat dan dihempaskan kembali oleh Menara Suantian. Tian Shizi batuk seteguk darah. Dia perlu memblokir serangan Long Chen dan mengendalikan Menara Kuno Dewa Rusak, tetapi gangguan itu memungkinkan Menara Suantian melukainya. Menara Suantian saat ini sedang membakar keberuntungan karma untuk melepaskan kekuatan besar. Kedua belah pihak pada awalnya sama-sama cocok, tetapi kedatangan Long Chen segera menempatkan Tian Shizi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tian Shizi sangat marah. Jika bukan karena Long Chen, maka dia yakin dia bisa menghancurkan sekte Suantian Dao dalam waktu yang sama. Tanpa Menara Suantian, dia juga akan percaya diri dalam membunuh Long Chen. Tapi dalam keadaan ini, dia terjebak. Dia melirik ke medan perang. Long Chen telah membunuh 19 ahli top jalur korap, langsung menempatkan sisi jalur korap pada posisi yang kurang menguntungkan. Para murid sekte Suantian Dao juga bertarung seperti orang gila, ingin membunuh musuh mereka bahkan jika mereka harus mati sendiri. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika mereka masih bisa bertarung, itu tidak akan ada artinya. Tidak mungkin pasukan yang dia bawa akan mampu menghancurkan sekte Suantian Dao dalam beberapa menit ke depan. Setelah itu, bala bantuan dari Martial Heaven Alliance akan tiba. Pada saat itu, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mundur. Anggap dirimu beruntung kali ini. Tian Sizi tiba-tiba menghilang ke Menara Kuno Dewa Rusak. Pilar cahaya keluar darinya, mendarat di tubuh para ahli jalur korap. Para ahli itu menghilang, tersedot ke Menara Kuno Dewa Rusak. Namun, hanya lebih dari 10 ribu dari mereka yang diambil. Mereka adalah murid elit dan empirins yang kuat. Adapun murid-murid lain dan tetuan-neterpasej tua, mereka ditinggalkan. Long Chen, aku akan mengambil hidupmu lain kali. Suara Tian Sizi terdengar dari dalam Menara Kuno Dewa Rusak. Menara itu kemudian merobek kehampaan dan menghilang. Bahkan Menara Suantian tidak bisa menghentikannya. Bunuh ini dari jalur korupsi. Balas dendam sesama muridmu. Wang Zen dan yang lainnya menjadi gila, membantai sisa makanan yang mulai kabur. Membunuh. Murid-murid sekte Suantian Dao meraung dan menabrak para ahli itu. Long Chen, cepat dan bantu lomba Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka harus menjadi fokus sebenarnya dari serangan ini, kata Li Tian Suan. Long Chen telah datang dan menyelamatkan mereka pada saat kritis ini, tetapi itu tidak berarti bahwa semuanya sudah berakhir. Jika bahkan sekte Suantian Dao menghadapi serangan yang begitu kuat, maka Rasklau Chasing Heaven Swallowing Sparrow pasti dalam bahaya. Formasi transportasi telah rusak, jadi saya hanya bisa terlindas. Suan Master, saya akan meninggalkan tempat ini untuk Anda. Long Chen menemukan bahwa energi spasial di sekitarnya telah dilemparkan ke dalam kekacauan oleh menara kuno Dewa Rusak. Memanggil sayap kilatnya, Long Chen bergegas pergi. Begitu Long Chen pergi, Li Tian Suan segera memanggil kembali para murid, tidak mengizinkan mereka mengejar para ahli korup. Jika mereka melangkah lebih jauh dan terpencar, mungkin akan ada masalah. Siapa yang tahu cadangan apa yang dimiliki musuh mereka? Menara Suantian kembali ke lokasi aslinya, dan formasi besar segera diaktifkan. Aku sudah tua dan tidak berguna. Sang Patriark menghela nafas berat ketika dia melihat mayat murid-murid sekte Suantian Dao berserakan di tanah. Jika dia tidak mengaktifkan menara Suantian untuk pelanggaran dan mengirimkannya untuk menghancurkan umpan yang telah ditawarkan, maka bahkan Tian Sizi dengan menara kuno Dewa Rusak tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka untuk sementara waktu. Jika menara Suantian telah disatukan dengan formasi besar dan fokus sepenuhnya pada pertahanan, mereka akan aman. Bahkan jika formasi mereka yang lain rusak, formasi besar memiliki kemampuan untuk mengirim sekte Suantian Dao langsung ke dunia roh. Pasti tidak akan ada korban seperti itu. Meskipun Li Tian Suan mengatakan bahwa dia mungkin melakukan hal yang sama, Sang Patriark tahu bahwa ini hanya untuk menghiburnya. Dengan kecerdasan Li Tian Suan, dia pasti tidak akan dengan mudah menggunakan menara Suantian, jadi Sang Patriark merasa sangat bersalah pada murid-murid yang jatuh. Li Tian Suan menggelengkan kepalanya, Tuan, jangan terlalu keras kepala. Ada banyak hal yang sudah ditetapkan begitu Long Chen bergabung dengan sekte Suantian Dao. Kita tidak berdaya untuk mengubah banyak hal. Satu-satunya yang bisa mengubah keadaan adalah Long Chen. Apakah Anda berpikir bahwa Tian Sizi tidak akan dapat melakukan sesuatu jika Anda tidak mengirimkan menara Suantian? Apakah Anda yakin mereka tidak punya cara lain untuk menyelinap masuk? Sejak Tian Sizi datang ke sini, dia pasti memiliki lebih banyak kartu truf daripada hanya menara kuno Dewa Koru. Selanjutnya, akan selalu ada lebih banyak kesengsaraan seperti ini. Karena Long Chen, kami memiliki ribuan kali jumlah murid elit seperti yang kami miliki sebelumnya. Pertempuran ini dapat dilihat sebagai pertempuran untuk meredam para penyintas. Itu juga membasuh yang lemah. Persaingan di jalur bela diri sangat kejam. Kematian hanya berarti bahwa hidup Anda sendiri tidak cukup tangguh. Ketika saya pertama kali melihat Long Chen, saya tahu bahwa nasib Sekte Suantian Dao akan menjadi satu dengannya dan segalanya tidak akan tenang. Jadi apakah itu baik atau buruk? Itu adalah keputusan saya, bukan milik Anda. Saya bertaruh nasib Sekte Suantian Dao pada Long Chen. Jika Anda menyalahkan diri sendiri untuk ini, itu hanya akan membuat saya merasa buruk. Petik 2 Baiklah, aku tidak bisa mengalahkanmu dalam pertengkaran. Tetapi Anda adalah murid yang paling saya senangi dalam hidup ini. Kau adalah kebanggaanku. Saya mendukung semua keputusan Anda. Sang Patriark menghela nafas dan menepuk pundak Litian Suan sebelum pergi. Terima kasih banyak, Guru. Litian Suan menarik nafas dalam-dalam. Ketika ada pertigaan di jalan, tidak ada cara untuk mengetahui jalan mana yang benar sampai akhir. Litian Suan melihat ke arah di mana Long Chen pergi. Dia memiliki firasat bahwa kali ini, Long Chen akan mengubah wajah benua surga bela diri. Long Chen, aku juga mendukungmu. Lakukan yang terbaik untuk menampilkan kecemerlangan penentang surga. Bab 2164 Divine Sparrow Menelan Surga Pertempuran besar sedang terjadi di gerbang perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Pakar Suan Beast yang tak terhitung jumlahnya saat ini sedang menyerang. Lebih dari 3.000 prajurit Dragon Blue tenggelam dalam pertempuran berlumuran darah. Tanah di bawah mereka sudah berlumuran darah. Mayat ada di mana-mana, beberapa dari Suan Beast yang menyerang, beberapa dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ada sungai darah yang terus mengalir. Di bumi dan di langit, sepertinya ada aliran Suan Beast yang tak ada habisnya. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache, kamu adalah aib dari Suan Beast. Hari ini, kami akan memastikan kamu menghilang dari dunia ini selamanya. Teriak salah satu ahli binatang Suan. Dia dalam bentuk aslinya dan merupakan singa liar yang menyala-nyala. Begitu dia selesai mengaum, cahaya hitam menembus kepalanya, membunuhnya. Itu adalah salah satu kemampuan surgawi dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Datang saja dan coba. Ke Yuzu telah mengambil bentuk raksasa Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Semua bulunya bersinar terang saat dia memimpin para ahli dari rasnya. Suan Beast telah mengirim kekuatan yang kuat. Tapi formasi Xia Chen masih aktif. Formasi pengawasan yang telah diadirikan di wilayah ini selama perlombaan batu dan serangan menyelinap sekte mekanisme masih ada. Akibatnya, serangan binatang Suan segera dirasakan, dan prajurit Dragon Blue telah menabrak mereka sebelum mereka bisa memasuki wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Tanpa sepatah kata pun, pertempuran berdarah telah dimulai. Pertempuran ini sangat intens, dan banyak korban telah muncul di antara Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Kali ini, binatang Suan telah habis-habisan, membawa pasukan puluhan ribu binatang ajaib peringkat ke-12. Huff, jika itu yang kamu inginkan, maka kami akan mencobanya. Anda pengkhianat telah kehilangan wajah binatang Suan. Apakah Anda pikir Long Chen dapat melindungi Anda selamanya? Ha? Long Chen mungkin sudah mati sekarang, jadi menyerah saja padanya, kata Huang Feiyan. Dia seperti Phoenix Surgawi, tubuhnya diselimuti api. Huang Feiyan saat ini memiliki ratusan ahli lain dari Ras Sembilan Surga Divine Phoenix bersamanya. Mereka semua dalam tubuh mereka yang sebenarnya, bertarung melawan para prajurit Dragon Blood. Seseorang yang bisa membunuh Bosku belum lahir. Siapa yang peduli dengan Ras Sembilan Surga Divine Phoenixmu? Ejek salah satu prajurit Dragon Blood. 3.000 prajurit Dragon Blood semuanya telah memanggil manifestasi mereka, yang kemudian dihubungkan bersama menjadi sebuah formasi. Mereka sudah bertarung selama satu jam melawan Huang Feiyan dan para ahli lainnya, tetapi tidak ada pihak yang bisa mengalahkan yang lain. Prajurit Dragon Blood tidak dapat membunuh Huang Feiyan, tetapi Huang Feiyan juga tidak dapat melewati mereka. Namun, yang dikhawatirkan oleh para prajurit Dragon Blood adalah pertarungan tertentu yang sedang terjadi. Awan naik di langit, setiap bulunya berkobar dengan cahaya surgawi. Kecemerlangannya menerangi dunia. Meskipun dia hanya di peringkat ke-11, kidarahnya yang menakutkan bahkan lebih agung daripada binatang ajaib peringkat 12. Mengki ada di belakang Cloud, dengan manifestasinya dengan kekuatan penuh di belakangnya. Itu berisi pegunungan tak berujung yang dipenuhi kabut abadi. Mengki memegang bulu merak di tangannya. Itu adalah bulu asli-asli merak mata biru, yang berisi kemampuan surgawi merak mata biru. Menghadapi Mengki dan Cloud adalah seorang pria berwajah tajam, orang yang mewarisi warisan Kaisar Peng, Kun Pengzi. Kun Pengzi juga memiliki manifestasinya yang aktif. Itu adalah Kun Peng Raksasa. Itu sangat besar sehingga sayapnya langsung melonjak ke kosmos, dipenuhi dengan keinginan untuk keluar dari sembilan langit. Tatapan Kun Pengzi sangat tajam. Serahkan diagram roh segudang, dan dengan namaku sebagai keturunan Kaisar Peng, aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, kalian semua akan terbunuh hari ini. Aku lebih baik mati. Mengki tegas. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Kun Peng dalam manifestasinya bergetar dan dia berubah menjadi sambaran petir yang menembak Mengki. Mengki tampaknya telah mengantisipasi serangan ini. Setelah membentuk segel satu tangan, dunia di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Langit dan bumi berputar, dan bintang-bintang muncul di sekeliling, menghalangi Kun Pengzi. Jangan berpikir bahwa aku akan jatuh pada teknik yang sama dua kali. Ilusimu sudah tidak berguna. Kun Pengzi mencakar dunia bintang itu, dan itu meledak. Petir melonjak keluar, membentuk rantai petir raksasa. Rantai petir bertiup melalui dunia buatan ini yang merupakan ilusi yang dibangun dari kekuatan spiritual Mengki. Sama seperti ilusi itu hancur, Mengki melambaikan bulu asli yang asli di tangannya. Sinar cahaya surgawi keluar darinya, berubah menjadi pedang tajam yang menusuk ke arah Kun Pengzi. Bahkan jika tubuh asli beluai pehakok ada di sini, dia harus tunduk padaku. Adapun bulu, menjadi rusak. Langkah Kun Pengzi tidak berhenti. Dengan sapuan tangannya, cakar petir menabrak pedang cahaya, menghancurkannya. Cakar petir kemudian berlanjut menuju Mengki dan Cloud. Hati Mengki bergetar. Mereka telah bertarung untuk sementara waktu sekarang, tetapi Kun Pengzi hanya menggunakan pukulan menyelidik sebelumnya. Sekarang dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat menahannya. Cloud mengeluarkan teriakan burung yang cemerlang dan juga mengeluarkan cakar. Cakarnya ditutupi tanda hitam yang membuatnya terlihat metalik dan cukup tajam untuk merobek langit. Ledakan. Kedua cakar itu bentrok. Tanda di cakar Cloud hancur, meninggalkannya berlumuran darah. Awan mengejar surga menggaruk cakar. Anda bahkan telah membangunkan kemampuan surga wil leluhur Anda. Tapi sayang, belum cukup dewasa. Terlalu kurang untuk bertarung melawanku. Dengan sekejap, Kun Pengzi muncul di depan Cloud, pedang petir di tangan. Ledakan. Cloud masih terbang kembali dari dampak pertukaran terakhir mereka, tapi dia mengumpulkan semua kekuatannya ke kepalanya untuk menerima serangan ini. Tepat saat pedang petir menebas ke arah kepalanya, bulu asli yang asli muncul di depannya, berkobar dengan cahaya. Akibatnya, bulu yang sebenarnya meledak. Bulu terkuat dari Bluai Peacock itu tampak lemah di depan pedang petir. Kekuatan petir yang dikendalikan Kun Pengzi bukanlah petir biasa. Itu juga bukan petir surgawi. Energi itu sepertinya bukan milik surga, tetapi memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, serta ketajaman tertentu. Serangannya berlanjut setelah mematahkan bulu aslinya dan mengenai kepala Cloud. Akibatnya, segumpal bulu Cloud jatuh dari kepalanya, dan luka besar muncul. Jika bukan karena bulu yang sebenarnya menghalangi sebagian dari kekuatan serangan itu, maka ini akan menjadi cedera serius atau bahkan hukuman mati. Hati Mengki dingin, Kun Pengzi ini terlalu kuat, manifestasinya belum mencapai puncaknya, dan jumlah kekuatan yang bisa dia lepaskan terbatas. Adapun kekuatan guntur Kun Pengzi, itu sangat efektif melawan seni jiwanya. Dia tidak bisa banyak mengancamnya. Cloud baru saja keluar dari pengasingan. Meskipun dia telah berhasil mendapatkan kendali atas kemampuan divine terkuat dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dia tidak bisa melatih mereka untuk waktu yang lama, sehingga mereka tidak memiliki kedewasaan. Diiris di kepala, Cloud menjadi gila. Seluruh tubuhnya mulai bersinar. Membuka mulutnya, kekuatan hisap yang kuat muncul. Dengan mulutnya sebagai intinya, kekosongan itu runtuh, membentuk pusaran air raksasa yang menyedot semua yang ada di sekitarnya. Dunia bergetar. Saro Sparrow menelan surga. Ekspresi Kun Pengzi berubah. Ini adalah kemampuan surgawi paling kuno dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Faktanya, itu sangat kuno sehingga hanya ada dalam legenda. Tidak terduga bagi Cloud untuk dapat membangkitkan kemampuan surgawi kuno seperti itu. Jika tertelan ke dalam perut Cloud, maka Kun Pengzi pun akan dimusnahkan oleh divine ability ini. Itu adalah teknik tanpa counter, dan ini juga mengapa bahkan ras Kun Peng harus menahan diri sampai batas tertentu di sekitar ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Kunci, Kun Pengzi membanting kedua tangannya, dan Kun Peng dalam manifestasinya melipat sayapnya di sekelilingnya. Ruang di sekitarnya berubah diam seolah membeku. Tubuhnya terkunci rapat di luar angkasa. Dia telah menyerang tepat di depan Cloud untuk menyerang, dan Cloud dengan marah mengaktifkan kemampuan divine terkuatnya. Gunung-gunung runtuh dan bumi tercabik-cabik. Pohon, batu besar, sungai, semuanya mengalir ke perut Cloud. Tidak. Beberapa ahli binatang suan juga tersedot. Setelah tersedot ke dalam pusaran air, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu tidak berguna. Mereka semua ditarik ke dalam mulut Cloud. Mereka bisa melihat sosok mereka menyusut saat mereka memasuki mulut Cloud. Mereka kemudian dihancurkan oleh beberapa kekuatan dan berubah menjadi tidak lebih dari debu. Apakah itu jenius surgawi dari binatang suan atau binatang ajaib peringkat ke-12 yang kuat? Setelah tersedot ke dalam mulut Cloud, semua yang menunggu mereka adalah kematian. Sayangnya, Cloud hanya bisa mempertahankan teknik ini untuk beberapa saat. Meskipun dia telah membunuh ratusan ahli suan bis, dia tidak dapat menyedot Kun Pengzi. Selanjutnya, aura Cloud mulai menurun. Tepat pada saat itu, Kun Pengzi menghilangkan seni penguncian ruang dan menembak ke arah punggung Cloud. Targetnya adalah Mengki, atau lebih tepatnya, miriat spirit diagram di tangannya. Manifestasi Mengki bergetar dan dunia berputar. Mengki menghilang dari lokasi aslinya, muncul di ekor Cloud. Manifestasimu tidak berguna melawanku. Mengki baru saja muncul kembali ketika Kun Pengzi muncul, berdiri di depannya. Secepat kilat, tangannya meraih leher Mengki. Tepat saat tangannya hendak menyentuh leher Mengki, tangan lain yang secepat kilat menamparkan Kun Pengzi di wajahnya yang arogan. Bab 2165 Kun Pengzi yang menakutkan. Serangan ini begitu tiba-tiba sehingga baik Mengki maupun Kun Pengzi tidak melihat siapa penyerangnya. Yang Kun Pengzi rasakan hanyalah kekuatan besar yang membuatnya terbang. Setengah kepalanya menyerah. Long Chen. Hanya dari suara yang akrab itu, orbit yang akrab itu, Mengki tahu bahwa itu adalah Long Chen. Dia adalah satu-satunya yang bisa membuat tamparan wajah menjadi divine art. Sudah sulit bagimu. Serahkan sisanya padaku. Suara akrab Long Chen terdengar, membuat Mengki menghela nafas lega. Setelah mengirim Kun Pengzi terbang, cincin surgawi Long Chen muncul, auranya langsung meledak seperti gunung berapi. Auranya mengamuk, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Efil Moon melepaskan gambar pedang raksasa yang menembus langit. Long Chen langsung menggunakan bentuk kedelapan dari Split the Heavens. Kamu tidak mati. Itu bagus juga. Itu berarti saya secara pribadi dapat membunuh Anda. Kun Pengzi terkejut melihat Long Chen. Dia mengira Long Chen akan mati sekarang. Niat membunuh Long Chen tumbuh sekali lagi. Seperti yang diharapkan, semuanya direncanakan. Melihat mayat Cloud Chasing Heaven swallowing sparrow berlomba di tanah, Long Chen mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Kebetulan aku juga ingin membunuhmu secara pribadi. Pedang Long Chen jatuh tanpa ampun. Di depan Long Chen, Kun Pengzi tidak lagi berani bertarung dengan tangan kosong, dan dia mengeluarkan tombak perang kuno. Tombak itu ditutupi dengan rune petir yang memancarkan aura sengit. Ini adalah senjata yang telah mengakhiri banyak nyawa. Ledakan. Rune tombak menyala, menghancurkan citra pedang Long Chen. Long Chen dipaksa mundur, darahnya mengalir di dalam dirinya. Terkejut, Long Chen memandang tombak itu. Tanda petir di atasnya seperti naga yang berkeliaran. Auranya seperti seorang kaisar yang memandang rendah seluruh dunia. Item surgawi sejati. Hati Long Chen bergetar. Sebagian besar item divine yang diatemui sejauh ini adalah item kuasa divine dan item divine setengah langkah. Item surgawi sejati sangat langkah. Misalnya, Pil Falis Brahma Divine Diagram dan Dainite Furnace, Seven String Sisu Pressing Sider dari Illusive Music Immortal Palace, Menara Suantian Suantian Dao Sek, dan Heaven Splitting Battle Seks Heaven Splitting Blade. Itu adalah benda suci sejati, tetapi semuanya digunakan untuk mempertahankan keberuntungan karma, jadi mereka hanya bisa mengeluarkan potensi penuh mereka jika didukung oleh keberuntungan karma. Inilah sebabnya mengapa menara kuno dewa rusak Tian Shi Zi untuk sementara tidak dapat melakukan apapun pada Li Tian Suan. Itu membutuhkan dukungan keberuntungan karma untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Basis kultifasi Kun Peng Zi sama dengan Long Chen, tetapi dia sebenarnya mampu mengendalikan benda suci ini. Kekuatannya bahkan lebih besar dari diagram surgawi Brahma yang digunakan oleh Peripil. Ini adalah benda suci warisan ras Kun Peng. Itu secara pribadi dibuat oleh Kaisar Peng pada masa itu. Saya benar-benar terkejut bahwa pedang sampah Anda tidak pecah. Benda suci ini sudah lama tidak muncul di dunia, jadi kamu bisa mati dengan tenang mengetahui bahwa aku mengeluarkannya untuk membunuhmu. Kun Peng dalam manifestasi Kun Peng Zi perlahan melebarkan sayapnya. Sayapnya membubung ke langit seolah menopang langit. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu manifestasi jiwa surga sebelum kamu mati. Ini adalah manifestasi warisan ras peng, Kun Peng membagi langit azure. Manifestasi Kun Peng Zi tiba-tiba meledak. Kun Peng dalam manifestasi benar-benar terbang ke dunia. Pada saat yang sama, dua tanda petir berputar di tangan Kun Peng Zi. Auranya mulai naik dengan cepat. Halbert petir di tangannya juga mulai menyala dengan cahaya, menjadi seperti matahari yang menyinari dunia ini. Merusak, Kun Peng Zi menjerit, dan tombak petirnya menebas dengan liar. Apakah itu prajurit Dragon Blood, Rasklau Chasing Heaven Swallowing Sparrow, atau bahkan Swan Beast, pertarungan mereka semua melambat saat mereka menatap Kun Peng Zi dengan kaget. Kun Peng Zi saat ini praktis seperti dewa. kemauan yang kuat menyebar darinya, yang memaksa orang lain untuk tunduk. Ledakan. Armor pertempuran bintang lima Long Chen diaktifkan, dan dia tidak menahan kekuatan naga biru. Namun, meskipun habis-habisan, dia masih dikirim terbang sekali lagi, batuk seteguk darah. Itu masih tidak pecah. Menarik, melihat Evil Moon tidak menunjukkan tanda-tanda pecah, Kun Peng Zi sedikit terkejut. Long Chen menyeka darah di mulutnya, mengutuk Evil Moon karena masih belum bangun. Tanpa bantuannya, dia terlalu dirugikan. Evil Moon masih tertidur, jadi itu tidak memberinya kekuatan suci dalam bantuan. Semuanya tergantung pada kekuatannya sendiri. Jika itu adalah bentrokan kekuatan melawan kekuasaan, Long Chen tidak akan takut pada siapapun. Tetapi ada perbedaan kualitatif antara kekuatan Fana dan kekuatan Surgawi. Dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan Divine Power. Sayangnya, Evil Moon dan Heaven Flipping Cell sama-sama tertidur setelah menyerap semua energi Surgawi di patung batu yang diacuri dari Istana Dewa Brahma. Mereka untuk sementara tidak dapat membantunya. Melawan Kun Peng Zi yang mengendalikan benda suci sejati, Long Chen tidak dapat bertarung secara merata. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kudengar kau juga berspesialisasi dalam mengendalikan petir. Biarkan saya melihat seberapa kuat petir Anda, dan apakah itu bisa menandingi pencahayaan Surgawi bawaan ras Kun Peng saya. Kun Peng Zi tertawa arogan, menyerang Long Chen dengan tombak petirnya. Kalau begitu lihatlah, Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menyingkirkan Evil Moon. Setelah membentuk segel tangan, teriakan naga yang cemerlang terdengar. Leilong muncul, berputar-putar di udara. Saluran petir raksasa muncul. Setelah itu, cakar raksasa keluar dari saluran pencahayaan, menyerang Kun Peng Zi. Kun Peng Zi sangat terkejut, dan bloknya yang tergesa-gesa mengakibatkan dia ditampar. Langit dan bumi bergemuruh. Seekor drek perak raksasa terbang keluar dari saluran. Petir memenuhi sekitarnya. Raja Drek, aktifkan kekuatan domain petir untuk membantuku. Long Chen memanggil sepasang sayap petir dan tombak petir. Cakar Raja Drek bersinar terang, dan aura suci keluar darinya. Akibatnya, bagian petir bergetar, dan kekuatan guntur mengalir keluar dari saluran dari domain petir. Bermandikan lautan petir, sayap dan tombak petir Long Chen tumbuh semakin kuat. Ini adalah berkah dari domain petir. Kekuatannya perlahan memasuki benua surga bela diri, mengisi Long Chen dan Raja Drek dengan kekuatan. Long Chen, setelah menerima bantuanmu di masa lalu, aku akan membalasmu sedikit hari ini. Raja Drek mengiriminya pesan dan kemudian menyerbu ke depan, cakar menghantam Kun Peng Zi. Huff, roh seni Paragon juga berani sombong. Tombak Kun Peng Zi tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya suci yang mengenai cakar naga. Namun, dia telah meremehkan kekuatan Raja Drek Perak. Cahaya surgawi hancur dan Kun Peng Zi batuk darah. Tepat pada saat itu, tombak pertempuran jiwa petir liar Long Chen muncul di belakangnya, seolah-olah semuanya telah dihitung dengan sempurna. Perisai petir Kun Peng, teriak Kun Peng Zi. Tombak itu mulai berputar dengan cepat, dan manifestasi Kun Peng di belakangnya melepaskan kekuatan petir yang mengembun menjadi perisai raksasa di depannya. Ledakan. Tombak petir dan perisai petir meledak pada saat yang sama, berubah menjadi bintik cahaya seperti kembang api yang indah. Itu benar-benar mampu menembus perisai petir surgawiku. Ekspresi Kun Peng Zi akhirnya berubah. Meskipun kekuatan yang dikendalikan Long Chen tidak sekeras Raja Drek Perak, itu mengandung kekuatan surgawi yang benar-benar berhasil mendapatkan keuntungan dari kilat bawaannya. Petir Kun Peng Zi adalah kemampuan surgawi bawaan. Bahkan petir kesusahan surgawi tidak dapat menyakitinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan mengapa kekuatan petir Long Chen begitu kuat. Itu karena cakar Raja Drek mencambuk ke arahnya. Dia merasakan perasaan tercekik dari itu. Tubuh sejati Kun Peng, menekan langit dan bumi. Kun Peng Zi tidak lagi mempertahankan wujud manusianya. Dia berubah menjadi Kun Peng Raksasa, menyatu dengan gambar manifestasinya. Sayapnya yang besar diselimuti oleh kilat, dan dia bentrok dengan ekor Raja Drek. Ledakan kuat mengguncang langit, dan bumi pecah berkeping-keping. Gunung-gunung di sekitarnya hancur berkeping-keping. Setelah memanggil tubuh aslinya dengan jelas menunjukkan bahwa Kun Peng Zi telah dipaksa untuk mengeluarkan teknik terkuatnya. Tak perlu dikatakan bahwa keadaan terkuat Kun Peng Zi adalah dalam bentuk aslinya. Dengan itu, dia dan Raja Drek sebenarnya sama-sama cocok. Cakarnya terulur saat dia mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Drek. Semangat seni Paragon berpikir itu bisa meremehkan ras Kun Peng saya. Marah Kun Peng Zi. Dia ingin terlebih dahulu melenyapkan Raja Drek karena itu merupakan ancaman terbesar baginya. Jika bukan karena saluran spasial terlalu sempit dan kekuatanku dibatasi oleh hukum di sini, apakah kamu bisa menerima satu serangan dariku? Raja Drek juga marah sekarang dengan penghinaan itu. Tepat pada saat ini, Long Chen juga menembak ke arah Kun Peng Zi. Gemuru terdengar saat Kun Peng Zi dipaksa berulang kali. Seni petir surgawi terus menerus keluar dari dirinya dalam transformasi brilian. Long Chen, kamu kehabisan tenaga petir. Salurannya akan segera ditutup, mentransmisikan Raja Drek ke Long Chen di tengah pertarungan mereka. Gaya bertarung kejam Raja Drek terus-menerus mengguncang saluran, menyebabkannya menghabiskan kekuatan Long Chen dengan cepat. Begitu salurannya rusak, Raja Drek harus kembali. Itu adalah kekuatan petir itu. Dia sengaja merusak saluran petirku. Raja Drek, tahan dia untukku. Saya akan menggunakan sesuatu yang besar untuknya. Long Chen tiba-tiba mundur dari pertempuran. Dia mengangkat tangan kanannya, hendak memanggil teratai api pemusnahan dunia. Namun, pada saat itu, seberkas cahaya surgawi menembus lautan petir dan menyerang Kun Peng Zi. Bab 2166 elemen berburu matahari. Sinar cahaya surgawi melintas, muncul di depan Kun Peng Zi dalam sekejap, mendekati salah satu mata raksasanya. Ledakan. Kun Peng Zi telah bertarung melawan Raja Drek Perak, sementara serangan ini datang secara diam-diam. Pada saat dia merasakannya, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa memutar kepalanya dan menghindari membiarkannya mengenai matanya. Itu mendarat di dahinya sebagai gantinya. Banyak bulu Kun Peng Zi yang rontok, sebuah lubang besar muncul di kepalanya. Darah membasahi bulu-bulu di dekatnya. Kun Peng Zi, kamu memburuku dengan kelompok raksasa terakhir kali. Seharusnya giliranku sekarang. Suara Mon Yan terdengar. Serangan itu datang dari Five Elements Sun Hunting Bow. Dia tidak senang bahwa serangannya telah dirasakan pada akhirnya. Mon Yan juga berlumuran darah, dan sebagian pakaiannya hancur. Dia jelas baru saja melalui pertempuran berdarah. Dengan serangan pertamanya yang tidak mencapai efek yang diinginkannya, Mon Yan berteriak. Manifestasinya muncul, termasuk dua sosok besar. Ketika kedua sosok itu muncul, busur berburu matahari lima elemen menyala dengan cahaya. Dia menarik kembali tali busur. Saat dia menarik, dunia berputar, menjadi cacat karena semacam kekuatan. Kapan busur berburu matahari lima elemennya menjadi begitu kuat? Hati Long Chen bergetar. Busur berburu matahari lima elemen saat ini tampaknya telah bergabung dengan dunia. Ketika Mon Yan menarik kembali talinya, energi dunia bergabung ke dalamnya. Sebuah panah besar terkondensasi di dalam langit dan bumi. Ini adalah kebalikan dari serangan diam sebelumnya. Ini adalah panah yang terdengar sekeras guntur. Pemecah Void Kunpeng. Bahkan ekspresi Kunpengzi berubah di hadapan panah menakutkan ini. Tunder Force berkumpul bersama, dan panah petir keluar dari matanya. Ledakan. Kedua panah itu bertabrakan, menyebabkan dunia bergetar. Mon Yan terlempar ke belakang, batuk seteguk darah. Tubuh raksasa Kunpengzi melayang di udara. Bulu-bulunya meredup, kehilangan sedikit cahayanya yang menyala-nyala. Serangan terakhir itu jelas merugikannya. Raja Drek memanfaatkan momen ini untuk meraih sayap Kunpengzi dengan cakarnya dan menariknya. Cakar Raja Drek itu seperti kait yang mencoba merobek Kunpengzi, tetapi tubuhnya terlalu kuat. Percikan muncul dan suara logam terdengar. Kunpengzi melolong marah. Aura yang luas, kuno, dan mengamuk tiba-tiba meledak darinya. Raja Drek terlempar ke belakang saat blutki Kunpengzi berfluktuasi dengan liar. Tekanan garis darah yang mengerikan muncul. Dia membakar darah esensinya. Long Chen, bantu aku. Teriak Mon Yan. Setelah bertukar pukulan dengan Kunpengzi sebelumnya, Mon Yan tahu bahwa Kunpengzi telah mi darah leluhurnya. Dalam keadaan ini, dia bisa menggunakan kemampuan surgawi yang sangat kuno. Long Chen muncul di belakang Mon Yan. Menempatkan tangannya di punggungnya, yuan spiritual Long Chen mengalir ke tubuh Mon Yan. Sial, kamu punya begitu banyak yuan spiritual. Mon Yan melompat kaget. Awalnya, dia mengira Long Chen akan menggunakan sebagian besar yuan spiritualnya setelah melawan Kunpengzi. Dia sendiri telah menghabiskan banyak yuan spiritual, itulah sebabnya dia membutuhkan bantuan Long Chen. Aku tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan benda suci, jadi tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Berhenti bicara dan bunuh ini, teriak Long Chen. Efil Moon masih tertidur, jadi dia tidak perlu mengaktifkan item suci apapun. Bahkan setelah pertempuran di ujung lembah surga dan di sekte Suantian Dao, dia tidak menghabiskan banyak yuan spiritual. Adapun lotus api pemusnahan dunia, yang menghabiskan banyak energi, tetapi dengan waktu casting yang lama, dia tidak punya waktu untuk melepaskannya. Bagus. Merasakan yuan spiritual tak terbatas mengalir ke dalam dirinya, Moon Yan sangat senang. Busurnya bergetar saat lima aliran energi mengalir ke dalamnya. Lima aliran energi ini terlihat dengan mata telanjang. Mereka mengandung esensi logam, kayu, air, api, dan tanah. Saat kelima energi ini bergabung, langit dan bumi berubah warna. Perburuan matahari lima elemen. Moon Yan melepaskan tangannya, dan sebuah panah melesat ke arah Kun Pengzi. Bulu-bulu di tubuh Kun Pengzi meredup. Sebagai gantinya, bulu di salah satu sayapnya terangkat, berderak seperti kilat. Seperti pisau tajam, itu menebas di depannya. Serangan kekuatan penuh Kun Pengzi masih tidak dapat mematahkan serangan dari Moon Yan yang mengandung yuan spiritual Longchen. Sebuah lubang raksasa tertusuk di sayapnya. Setelah itu, ekor Raja Drek dicambuk ke arahnya, mengirim Kun Pengzi menabrak tanah, meninggalkan parit raksasa. Ahahaha! Kun Pengzi tiba-tiba kembali kewujud manusianya. Matanya merah, dan rambutnya berdiri. Berlumuran darah, dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Kamu, tunggu saja. Begitu aku membangkitkan darah kaisarku, aku akan mengambil nyawamu. Longchen dan Moon Yan, serta Raja Drek, terlalu kuat untuk dia kalahkan. Mari kita tidak menunggu. Kita semua sibuk, jadi mari kita bertarung sampai mati di sini. Moon Yan mengangkat busurnya sekali lagi. Dia menemukan bahwa dengan gudang yuan spiritual Longchen yang tampaknya tak terbatas, dia dapat melepaskan panah kuat lainnya tanpa masalah. Longchen jelas merupakan monster dalam hal cadangan yuan spiritualnya. Dunia berputar sekali lagi saat panah mengembun. Ekspresi Kun Pengzi langsung berubah. Halbert petir Kun Pengzi bergetar, dan dia menghilang dari lokasi aslinya, muncul di luar medan perang. Dia melambaikan tangannya, menembakkan rantai petir yang melilit Huang Feiyan. Menariknya, dia berubah menjadi sambaran petir, menghilang. Suan Beast yang datang juga melarikan diri pada saat ini, sementara para ahli Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan prajurit Dragon Blood mengejar. Namun, Longchen berteriak pada mereka untuk berhenti. Setelah itu, saluran petir bergetar. Raja Drek Perak terpaksa kembali, menghilang dari pandangan. Kekosongan bergemuruh. Pakar yang tak terhitung jumlahnya bergegas, mengkhawatirkan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka akan menyerang ketika Longchen berteriak. Mereka ada di pihak kita. Orang-orang yang datang adalah orang tua, Bos Bao, dan para ahli lain dari sekte pertempuran pemisah surga. Beberapa saat setelah mereka, Ku Jianying dan Li Tian Suan tiba. Sepertinya kita datang terlambat. Li Tian Suan menggelengkan kepalanya saat melihat mayat-mayat itu. Li Tian Suan telah mengatur segalanya di sekte Suantian Dao. Menara Suantian telah dikembalikan ke formasi besar dan diaktifkan untuk mempertahankan keadaan siap tempur. Di mana mereka, pria tua itu bergegas mendekat, niat membunuh melonjak keluar darinya. Mereka lari, desah Longchen. Ayo kita bunuh mereka. Pertama kita akan pergi ke Suan Bis, lalu ke jalur korap. Marah orang tua itu. Li Tian Suan diam-diam melirik Ku Jianying, menunjukkan padanya untuk menghentikan lelaki tua itu. Sekarang bukan waktunya untuk gegabuh. Ku Jianying tersenyum pahit. Sekte pertempuran pemisah surga telah diserang tepat di depan pintu mereka. Orang tua itu belum pernah menerima penghinaan seperti itu sebelumnya. Dalam kemarahannya saat ini, tidak ada yang bisa menasihatinya. Orang tua, biarkan saja. Longchen meraih lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya. Orang tua itu tidak bisa mempercayai matanya. Berat, apakah kamu mendapat pukulan di kepala? Bagaimana bisa diterima begitu saja? Petik 2 Kami tidak akan membiarkan ini, kami sedang menunggu erupsi aliran Ki. Aku tahu kamu marah. Aku sebenarnya lebih marah darimu, tapi biarkan aku sengaja kali ini. Tidak, sejak kapan orang-orang sekte pertempuran pemisah surga dapat dihina dan tidak membalas dendam? Apa yang Anda takutkan? Dengan saya hadir, bahkan jika langit runtuh, saya akan membangkitkan mereka. Longchen melihat sekeliling dan melihat bahwa ribuan ahli telah datang. Dia hanya bisa berkomunikasi secara spiritual. Orang tua, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa aku ini? Apakah Anda benar-benar berpikir saya hanya akan menyedot ini? Biar ku beritahu, mereka benar-benar membuatku kesal kali ini, jadi aku merencanakan sesuatu yang besar. Saya berjanji bahwa jika saya tidak membunuh mereka sampai mereka menangis untuk orang tua mereka, saya tidak akan menjadi Longchen. Bertahanlah untuk saat ini, dan biarkan orang-orang itu diam-diam bergoyang tertiup angin untuk bergabung dengan mereka. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan semuanya ketika saatnya tiba. Pada saat itu, kita akan membunuh sampai kita bahagia. Hanya ketika Longchen mengatakannya seperti ini, ekspresi lelaki tua itu sedikit membaik, tetapi dia masih dipenuhi amarah. Cukup, dengarkan saya tentang masalah ini, dan saya jamin Anda akan mendapatkan akhir yang memuaskan darinya. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Longchen menepuk bahu lelaki tua itu. Orang tua itu juga berpikir bahwa Longchen tidak akan berbohong tentang ini. Nyalinya tidak lebih kecil darinya. Pada akhirnya, dia berkata, Baiklah, aku akan mendengarkan. Jika Anda berani menipu saya, berhati-hatilah agar tidak dipukuli oleh saya. Petik 2 Bab 2167 Proposal Longchen Aku akan menanganinya. Jangan khawatir, janji Longchen. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam dia mengamuk. Dia tidak tahu mengapa langit selalu menentangnya. Pada saat Dragon Blood Legion perlu tumbuh, surga memberinya pukulan ganas, membuatnya melihat bintang. Dragon Blood Legion baru saja memasuki dunia liar, dengan pasukan utama mereka, Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan di sana. Adapun Cuyao, Tang Wan R, dan Ye Zikyu, mereka belum keluar dari pengasingan. Ini adalah saat terlemah mereka, tetapi musuh mereka telah meluncurkan serangan ganas. Itu semua berkat Ziyan yang datang pada waktu yang tepat untuk mengikat pilferi sehingga Longchen tidak dihentikan dan berhasil kembali dengan cukup cepat. Jika Mengki dan Cloud tidak dapat menghentikan Kun Pengzi, Kun Pengzi akan menyerang jantung wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Tang Wan R dan yang lainnya akan terbangun dari meditasi mendalam mereka dan kemungkinan besar akan menghadapi konsekuensi yang menyedihkan. Longchen yakin bahwa tidak ada pengkhianat di dalam Dragon Blood Legion, Ras Iblis Asli, atau Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Jadi, waktu serangan ini adalah kebetulan atau mungkin hanya akibat dari nasib buruknya yang luar biasa. Longchen, ada apa dengan pedangmu itu? Itu tidak memiliki kekuatan surgawi. Itu tidak seperti itu sebelumnya. Jika itu bisa membantu, kami pasti akan membunuh Kun Pengzi. Aku kesal memikirkannya, Gerutu Monian. Sungguh memalukan gagal membunuh Kun Pengzi ketika mereka berdua bergandengan tangan. Efil Moon sedang sibuk dan tidak bisa mengaktifkan Divine Power-nya sekarang. Itu terlalu menjengkelkan untuk dibicarakan. Bagaimana dengan sisi Anda? Apa yang terjadi denganmu? Tanya Longchen. Monian berlumuran darah. Sebelum Monian bisa menjawab, Bao Bu Ping membuka mulutnya, marah. Kami juga mengalami kesulitan di pihak kami. Si Ewen Tian secara pribadi memimpin pasukan. Orang tua itu diblokir oleh mereka dan kemudian aliansi keluarga kuno datang. Gadis itu sebenarnya ingin menantang bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Untungnya, Monian datang tepat waktu, atau sekte pertempuran pemisah surga mungkin telah dihancurkan. Petik 2. Gadis itu adalah Putri Kaisar Darah, Suil Wo Cha, kata Monian. Ah, benarkah? Putri Kaisar Darah? Tanya Longchen. Siapa lagi? Mengapa Anda pikir saya dalam keadaan ini? Wanita itu menakutkan, sama sekali tidak lebih lemah dari Kun Pengsi. Saya tahu ada hal yang mendesak, jadi saya habis-habisan. Setelah beberapa pertukaran, kami berdua terluka, tetapi kami masih seimbang. Itu adalah Tukian Xiang dari Istana Dewa Anggur yang datang tepat pada waktunya. Tanpa diduga, tukang daging gemuk itu benar-benar kuat. Dengan satu ayunan pedangnya, dia berhasil menukar luka dengan Suil Wo Cha, memberi kucelah untuk melukainya. Dia melarikan diri, kemudian si gemuk tuh pergi untuk membantu orang tua itu, sementara aku bergegas ke sisimu. Sekarang saya malu karena saya bahkan tidak bisa membunuh Kun Pengsi. Monian mengepalkan tinjunya. Melihat ekspresi muram mereka, Ku Jianying berkata, kamu sudah sangat kuat. Kun Pengsi dan Suil Wo Cha adalah keturunan Kaisar Peng dan Kaisar Darah. Bisa menandingi mereka sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Betul sekali. Untuk dapat bertarung dengan pewaris Kaisar pasti akan meningkatkan prestis Anda, tambah penatua lain dari aliansi surga bela diri. Kaisar adalah eksistensi yang dikenal mampu menantang penguasa. Keturunan mereka telah mewarisi fondasi mereka, dan untuk dapat menandingi mereka sudah mengejutkan. Bagi orang-orang seperti Monian dan Longchen, yang datang dari tempat terpencil seperti Wastelens Timur, untuk bisa bertarung secara merata melawan pewaris Kaisar itu sangat menantang surga di mata orang lain. Semuanya, Anda telah melihat bahwa Jalan Rusak tidak memiliki keraguan untuk menyerang jalan yang benar. Meskipun mereka menargetkan saya, saya yakin semua orang di sini tahu yang sebenarnya, kata Longchen. Orang-orang ini adalah pemimpin dari berbagai kekuatan besar dari aliansi surga bela diri. Mereka adalah pendukung kuat ku Jianying. Betul sekali. Alasan mereka menargetkan Anda adalah karena Anda adalah ancaman terbesar bagi mereka. Longchen, tidak perlu dijelaskan. Kita semua mengerti. Hanya orang-orang yang sangat bodoh yang akan menyalahkan Anda. Nah, orang-orang itu telah dibeli dan digunakan untuk memfitnah Anda. Tapi mereka tidak bisa membingungkan kita, kata seorang penatua. Longchen menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak. Alasan saya memantapkan diri saya di luar aliansi surga bela diri adalah karena saya tidak ingin melibatkan Anda. Tapi sekarang Anda sudah melihatnya. Jalur rusak, ras kuno, binatang suan, dan aliansi keluarga kuno telah membentuk kolaborasi yang menguntungkan. Terus terang, jalur korup adalah musuh sejati kita, sementara kekuatan lain telah menjadi kaki tangan. Anda telah melihat wajah asli mereka kali ini. Setelah pertempuran ini, Pil Fali akan sekali lagi mencoba mempengaruhi opini publik dan memiliki lebih banyak sekte yang menyebabkan perselisihan internal di dalam Marsial Heaven Alliance. Petik 2. Tidak perlu khawatir. Orang-orang itu tidak akan bisa membuat gelombang, ejek seseorang. Mereka yang bisa dibeli dan diguncang hanya dengan ini semua adalah karakter kecil. Tekanan bela diri saja sudah cukup untuk menangani mereka. Senior telah salah memahami niatku. Apa yang saya inginkan adalah agar sekte-sekte itu selamanya meninggalkan aliansi surga bela diri, sama seperti bagaimana kita membersihkan sekte-sekte berbahaya di aliansi surga bela diri pada hari itu. Kami tidak akan lagi menyertakan mereka. Mereka hanya bisa hidup atau mati sendiri. Dengan hadirnya era yang hebat, kita membutuhkan sekutu yang bisa kita percaya, bukan tentara palsu. Pasukan yang mungkin mengkhianati kita kapan saja mungkin lebih berbahaya daripada musuh kita. Jadi saya akan meminta semua orang untuk tidak mengganggu orang-orang yang mulai membuat keributan setelah ini. Orang-orang itu punya otaknya sendiri. Jika mereka dibodohi, maka mereka idiot. Untuk sedikit keuntungan yang tergantung di depan mereka, mereka tidak ragu untuk mengkhianati sekutu mereka. Jadi kita harus memutuskan untuk tidak menyimpannya. Tidak peduli bagaimana orang-orang itu mencoba membuat keributan, mempengaruhi orang lain, atau merencanakan, biarkan saja. Katakan saja kepada mereka bahwa begitu mereka mengkhianati Martial Heaven Alliance, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka tidak akan lagi memiliki koneksi ke Martial Heaven Alliance, kata Longchen. Bukankah ini terlalu kejam? Beberapa penatua ragu-ragu. Waktu khusus membutuhkan metode khusus. Era kegelapan akan datang. Jika kita tidak mengusir orang-orang dengan kemauan yang lemah, bagaimana kita akan menyatukan hati orang-orang kita? Kata Monian. Legion Dragon Blood adalah contoh terbaik. Mengapa Dragon Blood Legion bersatu? Karena tidak ada satu orang pun yang begitu pelin-pelan untuk berpindah pihak hanya dengan angin sepoi-sepoi. Satu saja sudah cukup untuk menghancurkan kekompakan Legion. Dengan begitu banyak orang di aliansi, secara alami akan ada beberapa idiot. Kita harus memangkas diri kita sendiri untuk mempertahankan kekuatan kita. Kebaikan hanya akan merusak segalanya. Kata-kata Monian sulit diterima. Bagaimanapun, aliansi Surga Beladiri adalah organisasi raksasa. Stabilitas sangat penting. Tetapi juga tidak ada cara untuk menantang kata-katanya. Pada akhirnya, semua orang memandang Ku Jianying. Dengan susah payah, Ku Jianying berkata, kita akan membahas ini lebih lanjut nanti. Dia juga merasa keputusan ini sulit. Sekte manapun akan memiliki interior yang rumit. Metode Long Chen keras dan dogmatis. Mereka tidak cukup cocok untuk aliansi Surga Beladiri. Long Chen mengangguk. Dia juga tahu bahwa Martial Heaven Alliance akan kesulitan menerima hal seperti itu. Dia telah mengatakan apa yang ingin dia katakan, jadi keputusan ada di tangan mereka. Long Chen, apakah kamu punya rencana? Anda bisa memberitahu kami, selidik Ku Jianying. Jika dia tahu rencana Long Chen, dia bisa melihat apakah dia bisa membantunya. Bagaimanapun, berbagai kekuatan besar sudah mengawasi mereka. Jika dia jatuh, itu akan menjadi pukulan besar bagi aliansi Surga Beladiri. Saya tidak punya rencana. Saya hanya akan memastikan untuk membalas musuh saya atas kerugian ini, dengan bunga. Banyak terima kasih atas dukungan semua orang. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat datang menemukan saya dan saya pasti akan membantu. Long Chen sekali lagi menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Berbagai ahli yang datang mengangguk. Meskipun mereka datang terlambat, Long Chen masih mengingat bantuan ini. Ku Jianying kecewa. Long Chen mengatakan, semuanya, itu bukan referensi ke Martial Heaven Alliance. Dengan kata lain, bantuan yang dia ingat bukanlah untuk aliansi Surga Beladiri, tetapi untuk dia dan orang-orang yang datang. Namun, tidak ada jalan lain. Interior Martial Heaven Alliance sangat rumit, dengan banyak orang merencanakan keuntungan atas sekutu mereka. Ada juga pilvali dan kekuatan lain yang mencoba menimbulkan masalah. Di sisi lain, untuk meninggalkan beberapa sekte hanya karena mereka sulit untuk dijaga akan menghianati dasar dari aliansi Surga Beladiri dan alasan mereka dibentuk di tempat pertama. Jadi Ku Jianying mengalami kesulitan besar menerima saran ini. Melihat Long Chen tidak ingin berbicara lagi, Ku Jianying mengucapkan kata-kata sopan kepada Ke Yuzu sebelum membawa orang-orangnya pergi. Setelah mengirim Ku Jianying, Long Chen menoleh ke lelaki tua itu. Dia diam-diam berkata, Orang tua, ketika kamu kembali, cari kepala aliansi. Untuk apa aku peduli padanya? Melotot pria tua itu. Karena kepala aliansi lelah, dia memiliki begitu banyak dipundaknya tetapi tidak ada orang untuk bersandar. Apakah Anda tidak sedih melihatnya dengan pahit menekan ke depan sendirian? Tanya Long Chen. Jadi, kebaikan tidak bisa mengendalikan pasukan. Karakternya tidak cocok untuk menjadi kepala aliansi. Dia menarik beban ini pada dirinya sendiri sepanjang waktu. Siapa yang bisa membantunya? Pria tua itu mendengus. Tak ada yang lain selain kamu. Bebannya hanya dapat dilihat oleh orang lain, tetapi hanya Anda yang dapat berbagi beban dengannya. Bahkan jika Anda tidak memahaminya, terkadang Anda masih harus membantunya, atau bagaimana Anda bisa disebut laki-laki. Seorang pria memiliki tanggung jawab seorang pria, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Baik, aku tahu. Betapa merepotkan. Saya akan melakukan perjalanan setelah saya kembali, gerutu lelaki tua itu sebelum pergi. Bab 2168 Zeng Wenlong tiba. Orang tua itu pergi. Setelah itu, para prajurit Dragonblood dan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mulai membersihkan medan perang. Melihat mayat awan mengejar surga menelan burung pipit, Cloud menangis. Sebuah bayangan melintasi hati semua Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows yang masih hidup. Seiring dengan bayangan itu adalah kebencian yang tak ada habisnya. Jangan menangis. Meskipun mereka mati, mereka melakukannya untuk melindungi kehormatan kita. Mereka adalah pahlawan dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Lebih jauh lagi, meskipun kami kalah jumlah 30 banding 1, Anda telah menunjukkan kepada dunia kekuatan Anda. Perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak akan pernah dipandang sebagai orang lemah untuk diganggu dan diburu lagi, kata Ke Yusu. Dorongan itu sedikit mengangkat semangat mereka. Mayat-mayat itu dikumpulkan, untuk dimakamkan di tanah leluhurnya. Maaf, pemimpin Ras Ke, Long Chen datang ke Ke Yusu. Kecerobohannya dalam mengirim guyang, leaky, dan yang lainnya telah mengakibatkan begitu banyak korban. Baru saja, dia telah melihat sekeliling dan memperkirakan bahwa setidaknya ratusan elit Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah terbunuh. Itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Ke Yusu menggelengkan kepalanya. Seharusnya aku yang meminta maaf padamu. Ras Kunpeng dan Ras Nine Heavens Divine Phoenix selalu menjadi musuh kita. Kami adalah orang-orang yang melibatkan Anda. Petik 2. Kaka Long Chen. Pada saat ini, Cloud melompat ke pelukan Long Chen seperti anak kecil, menangis, aku tidak berguna. Saya tidak bisa mengalahkan orang jahat. Saya tidak bisa melindungi keluarga saya. Long Chen memeluk Cloud dengan rat, menghiburnya. Kamu sudah sangat kuat. Anda baru saja keluar dari pengasingan dan belum sepenuhnya menguasai kemampuan surgawi Anda. Setelah Anda melakukannya, Anda pasti akan bisa mengalahkan mereka. Petik 2. Kemampuan Divine Cloud benar-benar menakutkan, terutama Divine Sparrow menelan surga. Jika dia sedikit lebih kuat atau memiliki waktu yang lebih baik, maka bahkan Kunpengzi mungkin telah terbunuh. Potensi Cloud sangat besar, tetapi dia tidak punya cukup waktu untuk berkembang. Tidak ada cara baginya untuk membandingkan dengan pewaris kaisar dalam hal yayasan. Hanya bisa mencapai levelnya saat ini sudah sangat layak dipuji. Betulkah? Cloud menghapus air matanya. Tentu saja, Anda menakjubkan. Anda hanya tidak punya cukup waktu. Kunpengzi jauh lebih tua, dan saat disegel, dia diberi makan dengan ramuan surgawi. Tapi selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa mengalahkannya suatu hari nanti. Saya berjanji kepadamu. Longchen menggosok kepala Cloud. Baiklah, kalau begitu aku akan berlatih sekarang. Aku pasti akan mengalahkan orang-orang jahat itu dan membalas dendam kita. Cloud langsung terbang ke miriat spirit diagram dan melanjutkan kultifasinya. Ada ruang khusus di dalamnya di mana dia bisa dengan bebas melatih kemampuan surgawinya dan belajar mengendalikannya. Bos, kami kehilangan muka untukmu. Prajurit Dragonblood juga meminta maaf. Itu adalah pasukan suan bis peringkat 12, tetapi kamu menghentikan mereka di pintu. Itu sudah bagus. Longchen melambaikan tangannya dengan acuh. Longchen tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyalahkan mereka. Hanya 3.000 orang yang mampu memblokir musuh untuk menyerang. Itu adalah pilihan yang tepat karena jika mereka menyerang, maka mereka akan membantai anggota yang lebih lemah dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan mungkin akan mengganggu Cuyao. Dan yang lainnya. Namun, dengan fokus untuk memblokir mereka di sana, mereka dipaksa untuk menyaksikan para ahli dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mati satu per satu. Beberapa dari ahli itu adalah teman mereka, orang-orang yang bertukar petunjuk dengan mereka. Apa yang kalian semua cemberut? Kalah dan menang adalah hal yang biasa. Apalagi Anda, bahkan saya tidak bisa membunuh Kunpengsi. Lebih jauh lagi, meskipun itu adalah serangan diam-diam, bukankah kamu yang membunuh lebih banyak dari mereka? Juga, tidak akan lama sebelum kita membalas dendam. Ketika saatnya tiba, bunuh saja mereka semua untukku, kata Longchen. Bos, berapa lama lagi sampai pembalasan itu? Kami tidak sabar. Bahkan jika Anda tidak bisa menunggu, Anda harus melakukannya. Pergi dan istirahatlah, tapi jangan mengendur. Orang-orang ini memiliki omong kosong untuk otak. Kami tidak dapat mengharapkan mereka untuk bertindak seperti orang normal, jadi kami harus bersiap untuk pertempuran lain kapan saja, kata Longchen. Ya. Prajurit Dragonblood kembali beristirahat, dengan hanya sebagian yang berjaga dan berpatroli. Mengki datang, tampak pucat. Penghancuran bulu asli yang asli selama pertempuran itu telah mengguncang rohyuannya, jadi Longchen menyuruhnya untuk beristirahat. Setelah itu, Longchen dan Mo Nian menemukan tempat duduk. Melihat medan perang yang hancur, mereka berdua menghela nafas pada saat yang bersamaan. Apa yang kamu keluhkan? Tanya Longchen. Saya menghela nafas karena saya tidak bisa membunuh Kunpengsi. Jika saya berada di puncak saya, mungkin saya bisa menyingkirkannya dan membuat nama saya mengguncang benua, kata Mo Nian dengan menyesal. Kunpengsi adalah pewaris sejati seorang kaisar, dengan darah kaisar yang mengalir di nadinya. Garis keturunannya adalah yang terkuat di antara binatang suan. Jika dia terbunuh, itu benar-benar akan menjadi urusan yang menggetarkan surga. Mo Nian mengeluarkan satu set jubah baru dari cincin spasial. Kembali pada hari itu, kami bertemu selama pertempuran antara jalur yang benar dan yang rusak. Saya ingat orang itu bernama Yin Luo, kan? Kami masih sangat lemah saat itu. Tapi dengan bekerja sama, kami memotong kakinya. Sekarang kami lebih kuat, tetapi bekerja sama, kami bahkan tidak dapat memotong kaki Kunpengsi. Sebenarnya, saya tidak ingin membuat tuntutan yang berlebihan. Hanya satu sayapnya yang bagus. Memikirkan Yin Luo, Long Chen tersenyum. Orang itu benar-benar sengsara. Pertama kali, dia dan Mo Nian bergandengan tangan, berhasil memotong kaki Yin Luo. Kemudian itu adalah lengannya, dan terakhir kali, Long Chen memotong setengah tubuhnya. Namun, Yin Luo pada akhirnya tidak mati di tangan Long Chen. Karena kekalahannya yang berturut-turut, dia dikonsumsi oleh iblis hati, dan ketika mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi, dia kehilangan nyawanya karena iblis hati. Bukannya kita lemah tapi Kunpengsi terlalu kuat. Dia memiliki ayah yang kuat, seseorang yang bisa menantang penguasa. Tapi ayah kami hanya memukul pantat kami ketika kami melakukan sesuatu yang buruk. Tidak ada cara untuk membandingkan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengambil segenggam pasir dan melihatnya mengalir di antara jari-jarinya. Mo Nian menghela nafas. Mengabaikan pakaian barunya, dia dengan malas berbaring di tanah, menatap ke langit. Ini adalah era persaingan dengan Yayasan dan ayah. Saya setidaknya lebih baik dari Anda, nenek moyang saya meninggalkan saya busur berburu matahari 5 elemen. Tapi Anda tidak mendapatkan apa-apa. Segel terakhir 5 elemen Sun Han Tingbo belum dilepas, atau aku akan bisa membunuhnya. Tapi setelah mengatakan itu, Mo Nian menjadi jengkel. Namun, manifestasi Kun Pengzi itu tidak sepenuhnya terbangun, dia juga tidak sepenuhnya mengaktifkan tombak itu. Dia pasti juga akan lebih kuat pada saat aku sepenuhnya melepaskan 5 elemen busur berburu matahari. Tidak diketahui apakah aku bisa membunuhnya saat itu. Persetan, Mo Nian membanting tanah dengan kepalan tangan. Long Chen meregangkan dan juga berbaring di tanah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hei, apa yang kamu pikirkan? Tanya Mo Nian. Apa yang bisa saya pikirkan? Ketika saatnya tiba, saya akan melunasi hutang saya dengan mereka. Long Chen menggunakan tangannya sebagai bantal dan menutup matanya. Kamu tidak memiliki keunggulan basis kultivasi atau benda suci apapun yang dapat kamu gunakan. Apa yang akan Anda gunakan untuk membuat mereka membayar hutang mereka? Tuntut Mo Nian. Dia benar-benar mengagumi Long Chen. Mampu bertarung melawan Kun Pengzi tanpa define item sangat mengesankan. Jika Mo Nian tidak memiliki busur berburu matahari 5 elemen, dia akan terpaksa lari dari Kun Pengzi. Tidak, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Aku bisa merasakan Efil Moon akan bangun. Sejujurnya, saya benar-benar tertekan tentang hal itu. Saya memiliki benda suci yang sangat kuat di tangan saya, tetapi yang bisa saya lakukan hanyalah meretasnya seperti pedang biasa. Setiap kali saya berbenturan dengan energi surgawi dari barang-barang surgawi, saya berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Begitu Efil Moon bangun, saya akan menunjukkan kepada mereka mengapa bunga berwarna merah. Long Chen tersenyum. Menyerah. Pada saat Efil Moon terbangun, item define mereka mungkin telah terbangun juga. Maka Anda masih akan dirugikan, kata Mo Nian. Para ahli dari zaman kuno ini semuanya memiliki kartu truf. Mereka sedang membuat persiapan untuk letusan aliran Ki. Saya tidak terbiasa kalah lagi dan lagi. Kalah sekali sudah cukup, kata Long Chen. Kartu trufnya tidak berhenti di Efil Moon. Apa yang dia kurang adalah hanya sedikit waktu. Bagus. Aku akan kembali ke tanah leluhur Moget. Saya perlu melihat tunangan saya dan memberinya buah dao surgawi yang Anda berikan kepada saya. Aku merasa meskipun dia galak, dia benar-benar peduli padaku. Mo Nian berdiri, menepuk-nepuk debu di celananya. Kamu masih belum memberikannya padanya. Long Chen terkejut. Dia telah memberi Mo Nian buah dao surgawi itu beberapa waktu yang lalu. Tidak mudah bagi saya untuk kembali karena saya tidak ingin mengekspos lokasi. Tapi aku tidak punya pilihan lain kali ini. Saya harus membangunkan darah roh saya. Aku akan segera kembali. Mudah-mudahan, saya bisa membunuh setidaknya satu dari mereka sebelum mereka bangun. Selamat tinggal. Mo Nian pergi. Bos, Saudara Wen Long telah tiba. Mo Nian baru saja pergi ketika seorang prajurit Dragon Blood bergegas mendekat. Mendengar bahwa Zheng Wen Long telah datang kepadanya, Long Chen segera memikirkan masalah tertentu. Jantungnya berpacu saat dia bergegas. Bab 2169 mendapatkan buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi. Kamu sudah mendapatkannya. Long Chen langsung ke pokok permasalahan setelah melihat Zheng Wen Long. Dia tidak ingat pernah begitu gugup dalam hidupnya. Aku tidak menggagalkan misimu. Zheng Wen Long juga agak emosional. Dia mengeluarkan kasing yang elegan dan perlahan membukanya. Di dalamnya ada buah seukuran kepalan tangan. Buahnya berwarna merah tua dan memiliki bintik-bintik seperti bintang. Melalui bagian luarnya, mereka dapat melihat aliran energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya, memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Long Chen, kamu harus memeriksa untuk melihat apakah ini buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi yang kamu bicarakan, kata Zheng Wen Long. Bahkan Zheng Wen Long dengan bertahun-tahun menangani semua jenis harta merasa bahwa buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi ini lebih seperti racun yang akan merenggut nyawa seseorang. Iya, itu adalah buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi. Saudara Wen Long, Anda benar-benar membantu saya. Bahkan suara Long Chen bergetar saat dia mengambil kasingnya. Setelah memperoleh buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi, dia akhirnya bisa mulai memadatkan bintang netergate. Jangan berterima kasih padaku. Tidak murah untuk mendapatkan buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi ini. Itu adalah perdagangan untuk 10 inti kristal dari puncak peringkat ke-12 Magical Beast. Kesepuluh inti itu semuanya mengandung energi gelap. Kemungkinan besar sangat bermanfaat bagi Tian Sisi. Aku khawatir dia akan bisa mengendalikan menara kuno dewa korup dengan lebih baik, dan kamu. Long Chen menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak peduli. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Selama aku memiliki buah Vermilion Dunia Bawah Surgawi, itu sudah cukup. Bagus. Apakah Monian masih di sini atau sudah pergi? Tanya Zheng Wenlong. Dia baru saja pergi. Apa itu? Tanya Long Chen, terkejut dengan pertanyaan itu. Ah, jadi aku terlambat. Aku akan memperingatkannya untuk berhati-hati. Putri Kaisar Darah, si Eluo Cha, telah mengirimkan surat perintah kematian untuknya. Seluruh dunia sedang mencarinya sekarang. Lebih jauh lagi, dia sudah memiliki begitu banyak musuh sendirian. Dia mungkin terekspos, kata Zheng Wenlong. Long Chen tiba-tiba teringat bagaimana Kaisar Darah pernah menjadi penguasa aliansi keluarga kuno. Mungkinkah Kaisar Darah terkait dengan mengapa aliansi keluarga kuno telah memburu keluarga Mo begitu lama? Namun, Monian tidak menyebutkannya, jadi Long Chen tidak pantas bertanya. Monian telah mengabaikan pertarungannya dengan Sueluo Cha dan tidak menjelaskan secara detail. Long Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sudah pergi, tapi dia seharusnya baik-baik saja. Apakah Anda tahu cerita antara gerbang Mo dan aliansi keluarga kuno? Tanya Long Chen. Zheng Wenlong menceritakan sebuah kisah kepadanya. Keluarga Mo dan keluarga dipernah setia kepada Kaisar Darah. Mereka telah menjadi pilar terkuat di bawah Kaisar Darah. Kemudian, era Kaisar Darah berlalu. Keturunannya seharusnya melanjutkan posisinya, tetapi sementara garis keturunan terkadang kuat, itu juga bisa menurun. Kaisar Darah sangat kuat, tetapi dari keturunannya, Sueluo Cha adalah yang terkuat. Sisanya hanya memiliki bakat biasa. Akibatnya, Sueluo Cha telah disegel, menunggu era besar datang. Tetapi bahkan keluarga Sue yang ditolak memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka melanjutkan kejayaan mereka dengan dukungan keluarga Mo dan keluarga Di. Kemudian, aliansi keluarga kuno didirikan, dan keluarga Sue mundur di belakang layar, menghasilkan keluarga Mo dan keluarga Di bersama-sama mengelola aliansi keluarga kuno. Pada saat itu, keluarga Mo melahirkan dua saudara lelaki yang luar biasa, satu bernama Hao Xing dan satu lagi bernama Hao Chen. Legenda adalah bahwa mereka berdua telah menciptakan seni paragon berdasarkan teknik inti keluarga Mo. Mereka berdua telah bangkit seperti bintang jatuh, cahaya mereka hampir melampaui cahaya kaisar darah di masa lalu. Para ahli saat itu mengakui mereka sebagai dua eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi penguasa. Dikatakan bahwa seni paragon yang diciptakan dua bersaudara itu mampu mengubah langit dan bumi. Jika digunakan secara maksimal, mereka bisa mengintip rahasia surga. Untuk beberapa alasan, dua saudara laki-laki dari keluarga Mo menghilang dari dunia ini. Keluarga dikemudian berselisih dengan keluarga Mo, bergandengan tangan dengan kekuatan lain dari aliansi keluarga kuno untuk menyerang keluarga Mo. Dikatakan bahwa bahkan keluarga Sue berpartisipasi dalam serangan itu. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa pada saat itu, saudara-saudara telah mencapai kemacetan dan tidak dapat menerobos, sehingga mereka mengarahkan pandangan mereka pada peninggalan kaisar darah. Tetapi mereka diperhatikan, sehingga keluarga Sue bersekutu dengan keluarga Di untuk menghancurkan keluarga Mo karena pelanggaran tersebut. Keluarga Mo retak dan dipukuli. Apalagi memulihkan kejayaan masa lalu mereka, mereka diburu oleh aliansi keluarga kuno selama bertahun-tahun. Ini semua hanya desas-desus, atau mungkin aku harus mengatakan itu adalah informasi yang telah diizinkan keluarga Di ke dunia. Untuk alasan sebenarnya, Anda harus bertanya kepada orang-orang keluarga Mo, kata Zheng Wenlong. Long Chen mendengus. Orang-orang keluarga Mo tidak akan melakukan hal seperti itu. Bahkan seorang idiot akan dapat mengetahui bahwa kebangkitan tiba-tiba keluarga Mo membuat keluarga Sue dan keluarga ditakut. Keluarga Sue tidak dapat menghasilkan ahli yang luar biasa setelah kaisar darah dan Sue Luoca. Tidak dapat menekan keluarga Mo dan takut digantikan oleh mereka. Mereka datang dengan alasan yang menggelikan. Bahkan alasan mereka sangat buruk sehingga mereka tidak dapat memberikan detail apapun. Dunia kultivasi seperti ini. Jika Anda ingin menyerang, Anda bisa membuat alasan sampah apapun. Petik 2. Long Chen mencibir. Kembali di Phoenix Cry Empire, ada banyak pertarungan terbuka dan skema tersembunyi. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa rencana mereka jauh lebih unggul daripada dunia kultivasi. Skema dunia kultivasi bahkan bukan skema. Mereka adalah plot terbuka. Semua orang tahu bahwa apa yang keluar dari mulut mereka adalah kebohongan, tetapi mereka masih mempercayainya. Jika Anda cukup kuat, maka bahkan kebohongan terbesar di dunia bisa menjadi kenyataan. Bahkan jika ada lubang yang tak terhitung jumlahnya, peluang yang tak terhitung jumlahnya bagi orang untuk mempertanyakan cerita itu, orang lebih suka mempercayai kebohongan karena hal itu menguntungkan bagi mereka. Akibatnya, fakta dan kebenaran tidak penting. Yang penting untung, selama ada untungnya, seseorang bisa bisu atau tuli. Itu sudah benar-benar normal. Itulah sebabnya ketika Long Chen mendengar apa yang disebut sejarah, dia mengejeknya. Sejarah ditulis oleh para pemenang, dan para pemenang menulis sejarah yang sesuai dengan mereka. Mereka biasanya memuji diri sendiri, dan berkali-kali, kenyataannya jauh dari apa yang mereka tulis. Tidak heran Mo Nian tidak menyebutkan ini. Ketika kebencian mencapai tingkat ini, tidak ada gunanya membicarakannya, kata Long Chen. Meskipun Mo Nian selalu bertingkah konyol, dia membawa beban yang jauh lebih berat daripada yang lain. Itu membuatnya mirip dengan Long Chen. Keduanya tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan orang lain. Long Chen tiba-tiba memikirkan dua sosok yang ada dalam manifestasi Mo Nian. Apakah kedua sosok itu terkait dengan dua ahli kuat dari keluargamu? Long Chen, kekuatan besar sudah mulai bergerak. Jalan yang rusak menyerang jalan yang benar. Ras kuno, Swan Beast, Blood Kill Hall, aliansi keluarga kuno, mereka semua juga berpartisipasi. Jalan yang benar sekarang sangat stabil, dan ini semua sesuai dengan plot Pilfali yang biasa. Mereka akan mempengaruhi opini publik dan banyak orang akan menunjukkan bahwa sumber dari semua serangan ini adalah Anda. Anda harus siap untuk ini, peringatan Zheng Wenlong. Setelah bertarung dengan Pilfali selama bertahun-tahun, dia sangat akrab dengan gerakan mereka. Sebenarnya, gerakan Pilfali ini sangat menakjubkan, dan bahkan jika itu digunakan seratus atau bahkan seribu kali, mereka tidak bisa melawannya. Setiap sekte memiliki interior yang sangat rumit. Ketika Long Chen berada di sekte Dao Cabang Wastelen Timur, ada empat keluarga yang mengelolanya secara setara. Empat keluarga memiliki konflik konstan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki pandangan dan pendapat mereka sendiri. Mereka tidak mungkin setuju sepanjang waktu. Tangan Pilfali telah lama merentang ke sekte-sekte jalan yang benar. Ku Jianying telah mengasingkan diri terlalu lama, dan ketika dia keluar, infiltrasi Pilfali hampir mencapai tulang. Long Chen telah melihat ini semua dengan sangat jelas. Aliansi surga bela diri seperti orang yang sakit parah. Obat sederhana tidak ada. Untuk memulihkan, satu-satunya cara adalah memotong daging yang rusak. Itulah satu-satunya cara untuk menghilangkan racun. Namun, Ku Jianying selalu ragu-ragu untuk melakukan ini, dan Pilfali memperhatikan itu, membuat keberadaan raksasa yang merupakan aliansi surga bela diri menjadi orang tua yang terhuyung-huyung. Ya, saya sudah siap. Aku bukan orang jahat, tapi aku juga bukan orang baik. Jika seseorang mengangkat pedangnya melawanku untuk mengambil nyawaku, aku tidak akan peduli jika mereka dibodohi, atau jika mereka telah melakukan hal-hal baik di masa lalu. Aku masih akan membunuh mereka tanpa ampun. Tidak peduli siapa mereka atau mengapa mereka menyerang. Yang penting aku ingin hidup. Jadi saya tidak punya cara untuk bertarung bahu-membahu dengan Martial Heaven Alliance, kata Long Chen agak tak berdaya. Itu adalah konsekuensi dari seseorang yang tidak memiliki keyakinan. Tanpa moral atau batasan untuk diri mereka sendiri, mereka mungkin melakukan apa saja. Bahkan Magical Beast memiliki garis bawah dan tahu apa itu rasa hormat dan terima kasih. Tetapi orang-orang itu hanya akan berterima kasih atau menghormati untuk sementara waktu. Sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankannya untuk waktu yang lama. Itu sebabnya orang adalah yang paling menakutkan daripada binatang ajaib, kata Zheng Wenlong. Zheng Wenlong mengeluarkan dua bahan obat yang lebih berharga dan beberapa cincin spasial yang diisi dengan hal-hal yang diminta Long Chen. Dengan bantuan Long Chen, sumber daya utama benua surga bela diri telah dikumpulkan di Sekte Huayun dan sekarang perlahan-lahan beredar. Sumber daya yang dipasok Long Chen secara paksa mengangkat perkembangan Zheng Wenlong. Zheng Wenlong mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum pergi. Dia saat ini sangat sibuk. Ketika pasar kelas tinggi berkembang di Sekte Huayun, bisnis keluarga Dongfang Anjok. Meskipun keluarga Dongfang memang memiliki fondasi yang kuat, mereka tidak memiliki banyak variasi dalam harta mereka seperti Sekte Huayun. Selanjutnya, inti kristal dari binatang ajaib peringkat ke-12 puncak yang dibawa Long Chen kembali mengguncang benua. Inti kristal itu memiliki berbagai kegunaan dan segera menarik orang. Selain itu, pil tingkat ke-11 kelas atas sudah mulai dijual oleh Sekte Huayun. Pil fali memilikinya tetapi begitu juga Sekte Huayun. Selain itu, pil yang dijual oleh Sekte Huayun memiliki harga yang lebih adil dan dapat langsung diperdagangkan tanpa syarat. Bahkan Sekte-Sekte yang memiliki hubungan baik dengan pil fali diam-diam melakukan bisnis dengan Sekte Huayun. Satu hal yang dilakukan Sekte Huayun yang sangat menguntungkan mereka adalah mereka merahasiakan bisnis klien mereka. Tidak masalah Sekte atau kekuatan apa yang melakukan bisnis dengan Sekte Huayun, mereka semua memiliki rahasia, tetapi Sekte Huayun tidak akan pernah mengekspos mereka kecuali mereka memiliki izin dari klien mereka. Itulah mengapa Sekte Huayun selalu menjadi bisnis paling jujur di benua itu. Orang tidak pernah mempertanyakan integritas mereka. Begitu Zheng Wenlong pergi, Longchen berjalan ke area pengasingan. Bab 2170 Dao Kematian Chu Yao, Tang Wan R, dan Ye Zikiu masih dalam pengasingan. Aura mereka bergemuruh di sekitar mereka, dan pilar cahaya surgawi bersinar dari langit, menyelimuti mereka masing-masing. Cahaya surgawi menyinari kecantikan mereka yang tiada taranya, membuat setiap dari mereka terlihat seperti peri yang murni dan suci. Mata mereka tertutup dan tangan mereka disegel. Manifestasi mereka hadir di belakang mereka seperti masa kekacauan utama. Dalam kekacauan utama itu, cahaya mengalir di sekitar. Tekanan kuat datang dari mereka. Untungnya, kali ini mereka tidak diganggu. Mereka semua dalam keadaan kritis. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Tanpa sepengetahuan Longchen, Mengki telah tiba, berdiri di sampingnya. Mengki, kenapa kamu tidak beristirahat? Roh Yuan Anda perlu memulihkan diri, kata Longchen. Untuk memblokir pukulan membunuh Kun Pengzi terhadap Cloud, Mengki telah mengorbankan bulu asli-asli dari Blue Wai Peacock. Itu adalah senjata yang telah dia perbaiki untuk waktu yang lama. Sebagian dari Yuan spiritnya melekat padanya, jadi kehancurannya telah melukainya. Mengki menggelengkan kepalanya. Mungkin cedera itu membuatku gelisah. Saya tidak bisa cukup tenang untuk pulih. Aku ingin keluar untuk jalan-jalan. Baiklah, aku akan menemanimu jalan-jalan itu. Longchen menjadi khawatir. Cedera pada Roh Yuan rumit dan akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Memegang tangan Mengki, Longchen mulai berjalan bersamanya. Berjalan di sepanjang jalan batu, Mengki menundukkan kepalanya. Longchen, mengapa aku begitu tidak berguna? Bahkan setelah membangkitkan manifestasi jiwa surga, aku masih sangat lemah. Aku tidak bisa membantumu sama sekali. Mengki awalnya berpikir bahwa dengan manifestasi jiwa surga, dia akan dapat menghilangkan tekanan dari Longchen. Namun, dia menemukan bahwa bahkan dengan Cloud, dia tidak dapat menghentikan Kunpengsi. Dia telah mengalami pukulan telak terhadap kepercayaan dirinya. Istri bodoh, apakah kamu lupa profesimu? Anda adalah penjinak binatang. Bistamer apa yang bertarung secara langsung tanpa pendamping? Longchen mencium dahi Mengki. Sebenarnya, kamu adalah keajaiban seperti Yuezifeng. Pedang dao Yuezifeng adalah jalan yang berbeda dari kita, tapi kekuatannya bahkan membuatku takut. Anda bahkan bisa lebih menakutkan daripada Yuezifeng. Potensi Anda lebih besar dari kami semua. Betulkah, Mengki Mendongak? Tentu saja. Anda sangat pintar, jadi bagaimana saya bisa menipu Anda? Aku tidak hanya mengatakan ini untuk menghiburmu. Anda selalu dipaksa untuk bertarung menggunakan kelemahan Anda melawan kekuatan lawan Anda. Itu sebabnya saya ingin Anda pergi ke dunia liar. Binatang ajaib ada semua spesies kuno. Jika Anda menarik mereka ke dalam miriat spirit diagram, Anda dapat mengubahnya menjadi binatang roh Anda. Anda bahkan tidak perlu berjuang sendiri. Anda dapat melambaikan tangan Anda, dan Kun Pengzi akan membuat celana dalamnya dipukuli oleh pasukan binatang buas Anda, kata Longchen. Mengki akhirnya tertawa. Bagaimana itu bisa dilebih-lebihkan? Longchen tersenyum. Itu tidak berlebihan. Anda lah yang telah dipaksa untuk bertarung dengan cara yang cemberut beberapa tahun terakhir ini. Anda memiliki diagram roh segudang tetapi tidak memiliki hewan peliharaan. Anda terlalu baik untuk secara langsung menangkap beberapa binatang suan untuk menjadi hewan peliharaan Anda, jadi Anda tidak dapat mengeluarkan potensi penuh dari diagram roh segudang atau kekuatan penjinak binatang. Anda bertarung seperti pembudidaya jiwa biasa. Setelah Anda pergi ke dunia liar, Anda dapat menangkap binatang ajaib di sana sesuai keinginan. Anda tidak bisa menangkap Raja Drek. Setelah Anda selesai, Anda akan memiliki pasukan untuk diperjuangkan, sementara Anda bisa makan dan minum dari belakang. Petik 2 Binatang ajaib dunia liar memiliki kecerdasan yang rendah. Dengan bantuan Raja Drek, binatang ajaib itu tidak akan berani melawan. Beberapa dari binatang ajaib itu bahkan bukan bawahan Raja Drek. Beberapa dari mereka mengancam posisinya sehingga Raja Drek ingin menyingkirkan mereka. Mengki tertawa terbahak-bahak oleh kata-kata Longchen. Longchen, terima kasih. Mengki menyandarkan kepalanya ke bahu Longchen dengan hangat. Dampak dari pertempuran ini pahit baginya, tetapi Longchen berhasil mengangkatnya dari kesuramannya hanya dengan beberapa kata. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Anda adalah pilar mental saya, memberi saya keinginan untuk maju, kata Longchen. Setiap kali dia merasa tersesat atau lelah, melihat saudara-saudaranya yang berdarah panas dan wanita-wanita lembut membuat kabut dan keletihan menghilang dari hatinya. Mengki, aku akan membantumu pulih. Setelah Anda terisi penuh, Anda dapat membantu saya memperbaiki beberapa pil. Ah, pertama-tama saya harus memperbaiki beberapa eliksir bergizi jiwa delapan pahit. Persiapkan dirimu, hal itu benar-benar pahit. Petik 2 Longchen menarik Mengki kembali ke kamarnya dan langsung mulai memperbaiki. Dalam pelelangan keluarga Dongfang, dia berhasil membeli Infinity Eighth Bitter's Root yang hampir mati total. Berkat ruang kekacauan utama, itu telah pulih, dan Longchen telah menanamnya secara massal. The Infinity Eighth Bitter's Root adalah obat khusus dari masa-masa yang terlupakan. Itu sudah punah di dunia saat ini. Efek terbesarnya adalah meningkatkan pemahaman seseorang. Namun, selain itu, dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam formula pil yang tak terhitung jumlahnya. Delapan pahit Sol Nourishing Elixir sebenarnya adalah sesuatu yang Longchen pikirkan tentang dirinya sendiri. Itu bukan pil, jadi memperbaikinya sangat mudah dan dia dengan cepat menyelesaikannya. Ada delapan warna yang berkumpul bersama, dan aroma yang kuat datang darinya. Namun, saat memasuki mulutnya, kepahitan yang intens membuat Mengki hampir memuntahkannya. Dia nyaris tidak berhasil menelannya. Ini benar-benar pahit. Ini bukan kepahitan yang sebenarnya. Karena pahit di dalam esensinya dihancurkan oleh pil flamku. Jika tidak, kepahitan itu akan membuat seseorang ingin mati. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa, Longchen terkekeh. Akar delapan pahit tak terbatas yang dia miliki bukanlah akar tua yang layu seperti yang dia beli. Efek obatnya sangat kuat. Dia telah mengencerkannya seratus kali sebelum mengizinkan Mengki untuk mengkonsumsinya. Itu layak menjadi eksistensi legendaris. Mengki baru saja mengkonsumsinya ketika sembilan bunga teratai muncul di sekitarnya. Pil kondensasi sembilan jiwa teratai yang terhubung ke jiwanya membantunya menyerap energi obat untuk memberi makan roh yuannya. Melihat sembilan teratai, Mengki tersenyum sekali lagi. Pil ini terus meningkatkan kekuatannya. Longchen berdiri di belakang Mengki, mengirimkan kekuatan spiritualnya sendiri ke dalam tubuhnya untuk membantunya pulih. Kekuatan spiritual Mengki telah tumbuh dari benih yang berasal dari kekuatan spiritual Longchen. Kembali pada hari itu, dia telah menyelamatkannya dari Winsoul Pavilion. Akar jiwanya telah dihancurkan, dan Longchen telah menanggung rasa sakit karena jiwanya sendiri terkoyak untuk membangun kembali benih jiwa untuk Mengki. Jiwa mereka terhubung. Dengan kekuatan spiritual Longchen mengalir ke tubuhnya, roh yuan Mengki dengan cepat pulih. Roh yuannya muncul di dahinya. Itu adalah versi mini dari dirinya yang saat ini agak redup. Tetapi dengan kekuatan spiritual Longchen, efek obat, dan pil kondensasi jiwa sembilan teratai, itu pulih. Sehari dan malam kemudian, roh yuan Mengki akhirnya memulihkan sebagian dari cahaya aslinya. Namun, ini hanya cukup untuk menekan cederanya, mencegahnya bertambah buruk. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung. Namun, ini sudah cukup. Seperti ini, pemulihan penuhnya hanya masalah waktu. Sekarang dia bisa membantunya memperbaiki pil. Itu karena dia hanya perlu mempertahankan output yang stabil, tidak seperti dalam pertarungan di mana kekuatan spiritualnya terkadang harus berfluktuasi dengan hebat dan terkadang menjadi lembut. Buah apa itu? Tanya Mengki ketika Longchen mengeluarkan buah vermilion dunia bawah surgawi. Bahkan sekarang, dia masih bersemangat hanya dengan melihatnya. Ini adalah bahan utama untuk memadatkan bintang kenamku, buah vermilion dunia bawah surgawi. Sial, aku terlalu bersemangat. Tanganku gemetar, kutuk Longchen. Dia memiliki pisau tajam yang dia gunakan untuk memotong buah dengan ringan. Gerakannya sangat lambat, dan kekuatan spiritualnya mengikuti, mengunci jus. Longchen berhati-hati mungkin, sangat berhati-hati sehingga Mengki juga menjadi gugup. Bintik-bintik hitam muncul di dalam buah saat dia memotongnya. Bintik-bintik hitam itu terus berubah. Memberikan perasaan aneh. Melihat transformasi mereka, Mengki menjadi pucat, merasa pingsan. Jangan melihatnya. Jiwamu masih belum pulih. Bintik-bintik kematian ini mewujudkan dao kematian, kata Longchen pelan. Dao kematian. Mengki melompat kaget. Ya, buah vermilion dunia bawah surgawi ini beracun. Itu tumbuh di tanah kematian mutlak dan hanya akan tumbuh ketika dipelihara oleh ki kematian tanpa akhir. Ini buah yang sangat aneh. Saya akan menebak bahwa buah vermilion dunia bawah surgawi ini sebenarnya berasal dari pemakaman Dewa Rusak. Ini adalah harta yang tak ternilai bagi seseorang di puncak alam bintang kehidupan yang belum memahami hidup dan mati. Apa kamu tahu kenapa? Mengapa? Karena dengan memakannya, kamu bisa mati dengan tenang. Mengki terdiam. Mengapa repot-repot bersusah payah memakannya sampai mati? Mengapa tidak menghancurkan kepala Anda ke dinding dan membuatnya lebih cepat? Hei hei, itu benar. Dengan memakannya, Anda bisa mati dengan sangat cepat. Tapi tujuh minggu kemudian, Anda akan hidup kembali. Buahnya beracun, tapi intinya adalah harta tak ternilai yang bisa menyembuhkannya. Jadi setelah mengkonsumsinya, Anda akan mati terlebih dahulu, kemudian hidup kembali. Anda benar-benar dapat mengalami perasaan kematian. Itu dapat memberi seseorang peluang hampir 100% untuk memahami hidup dan mati, memungkinkan mereka untuk menyerang alam nether passage, kata Long Chen. Tepat pada saat ini, Long Chen selesai memotongnya. Sebuah objek seperti mutiara diluncurkan dari buah vermilion dunia bawah surgawi. Sebuah objek seperti mutiara diluncurkan dari buah vermilion dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.